Sampai jumpa, kepada pendicara kita, Ibu Medi, dan Ketua Prodi Magister Laskap WTB, dan juga Bapak Firman bagi moderator hari ini. Dan juga kepada Bapak Ibu hadirin, tekan-tekan, mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi Magister Laskap WTB. Selamat datang di acara hari ini, Curling Fashion, Kuliah Daring Sesi 3, dengan topik Landscape Architecture as Continuing Education and Public Services, yang akan dibawahkan oleh Ibu Medi Handa Yewuri, Iali, sebagai Asset Laskap Profesional dengan memegang SKA Utama Iali, dan juga Kaira Proyumi, STMT IAI Iali, Kroni Magister Laskap WTB, yang memegang SKA Madya Iali Jawa Barat. Sebagai permulaan, mungkin saya akan membacakan rundown acaranya, yaitu dimulai dengan yang pertama penyampaian susunan acara dan tata tertipu serta, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Prodi Magister Arsitektur Laskap WTB, dengan dilanjutkan pengantar singkat materi yang akan disampaikan, dan pembacaan sisi pembicara oleh moderator. Selanjutnya yang pertama, pemaparan materi disampaikan oleh Ingenier Medi Handa Yewuri, Iali, dan selanjutnya pemaparan kedua oleh HDI Iali Iali. Pembaparan materi akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, jadi para peserta bisa langsung bertanya, baik melalui tab ataupun langsung, dia akan dipandu, kemudian ada penutupan dan kesimpulannya, dan ditutup oleh sesi foto bersama kuis, sampai ke penutupan terakhir. Demikian rundown-nya, selanjutnya tata tertipu serta. Jadi dalam acara kali ini ada tata tertipu yang perlu diikuti, yaitu yang pertama, peserta wajib menggunakan akun Zoom berdasarkan nama ASI, sesuai dengan nama yang diajukan pada saat registrasi. Yang kedua, peserta wajib menjaga ketertiban saat perkuliahan berlangsung, serta wajib memahami dan mematuhi tata cara mengajukan pertanyaannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber melalui fitur chat di sebelah bawahnya, mungkin nanti ada fitur chat. Yang kedua, peserta harap mencermati daftar pertanyaan yang sudah ada di dalam kolom chat sebelum mengajukan pertanyaan, jadi tidak ada pertanyaan yang berulang. Kalau memang sudah ada pertanyaannya yang serupa, tidak perlu disampaikan, karena bisa dijawab berdasarkan pertanyaan tersebut. Apabila pertanyaan yang sudah diajukan oleh peserta lain, peserta bisa berkomentar di pertanyaan yang sudah ada, apabila ingin menambahkan atau mengoreksi. Fitur chat diharapkan hanya digunakan untuk pertanyaan tentif terkait tema perkuliahan. Selanjutnya, panitia penelenggaraan berhak untuk mengeluarkan peserta yang tidak mengikuti tata tertib. Demikian tata tertib. Selanjutnya, mari kita langsung lanjutkan ke acara pertama, yaitu sambutan perwakilan Prodi Magister Asyarakat KTB. Oke, mungkin di sini Ibu Endang krimisi, tapi ketua Prodi-nya sudah datang, yaitu Pak Budi Faisal. Pak Aset, apakah dengan Pak Budi Faisal atau Ibu Endang? Pak Budi Faisal, ya. Puntan, ada kesalahan. Baik. Puntan, jadi sebelumnya memang dari Pak Budi berhalangan hadir, namun Alhamdulillah pada sore hari ini Pak Budi sebagai Ketua Prodi Magister Asyarakat KTB berhasil datang hingga bisa membicarakan sambutan. Maka silakan Pak Budi Faisal, silakan untuk memulai sambutannya. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya sangat bersyukur, berbahagia bisa memberikan sambutan. Terima kasih yang sebesar-besarnya pertama saya ucapkan kepada Ibu Media, Andayawuri Iyali. Kemudian juga pembicara kedua, Ibu Ira Prayuni, yang juga mewakili program studi Magister Asper Lanskap. Dan tentu saja kepada kolega saya yang sekarang bertindak sebagai moderator, Bapak Firman Shah. Acara ini terselenggara atas kerjasama dari tiga pihak, dari program studi Asper Magister Asper Lanskap, SAP PKI-TB, kemudian Iyali, PN Iyali, Pengurus Nasional Iyali, yang ketiga Forum Pelidikan Asper Lanskap, F. Pali, Indonesia. Saya belum sempat melihat kalau sudah hadir. Selamat datang Pak Dian Heri dan Ibu Desi. Mudah-mudahan kurin ini selalu memberikan insight dan wawasan baru yang menyebabkan para profesional dan juga para mahasiswa yang ikut serta semakin mencintai bidang lanskap. Kemudian juga ingin menjadi profesional ataupun menjadi pengajar yang profesional, praktisi lanskap yang profesional, dan yang lebih penting lagi tentu memberikan, dapat memberikan kemanfaat yang besar, kemanfaatan yang besar buat alam ini dan masyarakatnya. Saya pikir itu saja sambutan singkat dari saya. Terima kasih banyak atas kerjasama ini. Mudah-mudahan kerjasamanya terus berlanjut dan kerjasama antara SAPPK ITB, Program Studi Magister Sulanskap, SAPPK ITB, Iyali, PNI Ali Nasional, dan F. Pali bisa berlanjut dan suatu saat bisa menghasilkan sebuah karya bersama, karya bersama buat kemanfaatan, kepentingan bangsa dan negara ini. Demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menyimak, Bapak-Ibu sekalian, izin menyimak. Ini kebetulan pas lagi bersinggungan dengan ujian tengah semester. Jadi saya izin mematikan kamera. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan kepada MC ya, kepada Kak Luna. Terima kasih, Bapak Budi Faisal. Selanjutnya mungkin kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu penampilan materi dari Ibu Medi, tapi akan saya cerahkan ke Pak Irman. Namun sebelumnya mungkin saya mau mengingatkan bahwa para peserta diharapkan untuk bisa mengisi daftar hadir karena untuk keperluan sertifikat dan juga ada door price nanti. Daftar hadir disampaikan melalui kolom chat. Jadi ada link di mana yang bisa diklik untuk diisi. Kemudian di akhir acara juga akan ada quiz dan door price. Baik, selanjutnya acara kami cerahkan kepada Bapak Moderator kita, Pak Irman. Terima kasih, Pak Luna. Terima kasih. Ya, suara saya sudah terdengar ya, Kak Luna. Terdengar, Pak. Oke. Baik. Terima kasih, Kak Luna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada para peserta kuring kuliah daring sesi tiga ini. Saya menyampaikan dulu Pak Budi Faisal, Ibu Endang yang juga hadir, mungkin Bapak-Ibu juga para profesional yang hadir, para mahasiswa yang hadir. hari ini kita akan mengadakan kuliah etika profesi sebenarnya. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah etika profesi yang kami jadikan sebagai kuliah daring, sehingga bisa kita nikmati bersama. Karena itu kami mengundang dua pembicara untuk membahas materi yang memang sudah waktunya di sesi ini adalah waktu untuk memberikan materi tersebut. Jadi karena itu sesi ini kami mengundang satu Ibu Sinjur Media, Anda Yawri Yali. Selamat sore Ibu Media. Kemudian Ibu Manggir Ibu atau Kak ini ya. Kak aja deh biar muda. Kak Ira, Ira Prayuni, belakangnya nggak mau disebut katanya. Ira Prayuni, Rante Alo, saya sebut. Yali, jadi dua. Pembicara ini akan membicarakan dua substansi yang terkait dengan kode etik. Ini saya jelaskan sedikit ya sebagai pengantar. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan CV dari kedua pembicaraan tersebut. Yang pertama, dari CV dari Ibu Media. Beliau lulusan dari Pak Kutu T.O.P. Architecture Environmental Engineering Trisakti tahun 1987. Saya yakin pengalaman kerjaannya Ibu Media ini banyak sekali. yang disebut di sini mungkin hanya sebagian. Yang terakhir, beliau menjadi Profesional Landscape Architect Profital Independent, Senior Landscape Architect di PT Kualitas Bia Nusantara, di Pacific Consultant Internasional, di PT Raja Walid Adiwisma, dan di PT Ranati. Kemudian, kemudian, wah ini beliau juga sudah memenangkan banyak sekali. Saya membara, saya yakin. Yang tersebut di sini ada pemenang pertama, Peda Skilis Mendo Competition di Siliwung, River Water Set, Design, City Center Sona, kategori. Kemudian yang di second price-nya, Ragunanzo Design Competition Jakarta, dan tahun 83 di first price, IPLA BDLA Landscape Design Competition, di Condet, Pasang, Minggu Area. Kemudian, banyak sekali pastinya, periakan yang sudah dibuat atau dilakukan oleh Ibu Media ini, yang tersebut di sini mungkin sebagian, salah satunya, di Telkom Korporek University, Kampus, Bandung, di Kebun Raya Perwodadi, di Waduk Luit, di Club Med, Resort Hotel, Sudirman Tamrin, Adesri Anway Corridor, dan semua kategori, Blok D10, Kemayoran Jakarta. Itu sekilas mungkin ya, apa yang sudah dikerjakan oleh beliau. Yang kedua, dari Ibu Irak, Bapak Irak, Kayuni, STMT Iyali IAI. Pak Irak ini, mengelaskan S2-nya di sini, di Magister Landscape ITB, tahun 2013. Kebetulan, Pak Irak adalah mantan saya, maksudnya mantan, gendingan saya begitu ya, Pak Irak. Kemudian, S1-nya di UGM, di S2-nya di S2-nya di S1-nya di S2-nya di S2-nya di S2. Kemudian, Pak Irak ini banyak, menjadi, Jadi koordinator proyek terutama ya, tapi sampai saat ini Kak Iraku menjadi managing directornya FAA Studio Design and Planning. Juga sebagai akademisi karena ikut menjadi asisten akademik, pembimbingan dari tesis di Manusia Rangkapi TBI. Dan Kak Ira saat ini bersama saya menjadi tandem saya untuk meletak kuliah ketika profesi ini ya, karena itu sebagai pembicara wakil dari Rangkapi TBI. Kurang lebih itu dan kemudian mengenai landscape proyeknya, ini landscape proyek yang terbaru yang sedang dikerjakan oleh Ira adalah penyusulan di Rangkapi TBI, Rangkapi TBI, Rangkapi TBI, Keponkuri, ITB Kampus Cirebon. TBI memang sedang punya kampus baru, ada juga di Rangkapi Katalisasi Rangkapi di kolam FMD TBI, Master Plan di Sports Center di Kabupaten Musil Kalas Utara, dan beberapa lagi Master Plan Landscape dan juga di ED Landscape yang ada di beberapa berbagai daerah di Indonesia. terakhir ya, dikerjasama dengan pemerintah daerah, karena itu memang materi Bu Ira terkait dengan ini. Mungkin itu sebagai pengantar dari saya, saya akan memberikan, ini saya ngeser ya, Pak Luna ya, pengantar awal terkait materi ini sebentar saja sebelum disampaikan kepada kedua pembicara. Jadi memang, seperti yang saya sampaikan di awal, Kuring Session ini adalah bagian dari Mata Kulia Etika Profesi. Kebetulan saya dan Kak Ira menjadi pengampunya. Kami mengambil judul Landscape Architecture as Continuing Education and Public Services. Ini tentunya terkait dengan basis yang kami pakai gunakan sebagai silabu Sumatera Kulia ini adalah dari IFLA Kodo Etik dan juga ADART IALI yang terkait dengan Etika Profesi. Itu satu yang sama kalau IFLA Bahasa Inggris, ADART adalah penterjemahan dari IFLA Kodo Etik Inggris. Yang pada intinya dibagi atas tiga sub atau bidang utama yang terkait dengan Kode Etik ini, terkait dengan Society and Client, kemudian Professional College, kemudian yang terakhirnya di Landscape and Environment. Kebetulan yang sekarang ini yang kita bahas adalah yang terkait dengan Society and Client. Ada 6, kalau di IFLA Kodo Etik itu ada 6 poin yang ada di Society and Client ini. Di ADART itu ada 5, tapi kurang lebihnya sama. Ada satu yang tidak dimasukkan ke dalam ADART IALI terkait dengan Kodo Etik ini. Kita ambil dari Kodo Etik terbaru yang ada di ADART IALI terbaru. Itu, nah di Society and Client ini kami mengambil dua hal. Tentunya ini terkait dengan pembicaranya. Karena Ibu Media ini kan salah satu senior di IALI, terutama di IALI di Jakarta. Tentunya banyak pengalaman yang sudah dilakukan oleh beliau. Dan tentunya kami berharap beliau bisa memberikan materi yang terkait dengan bagaimana sesi atau poin kedua dari IFLA Kodo Etik ini, yaitu to support continuing professional development dilakukan. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan materi yang cukup dalam dari buku media terkait ini. Dan kemudian yang Kak Ira ini, kalau rekan-rekan melihat tadi, jejak profesinya Kak Ira ini banyak sekali berkerja sama dengan pemerintah daerah. Begitu ya, proyek-proyeknya. Jadi ini yang kemudian kita minta ke Bu Ila untuk bercerita terkait dengan poin ke-6, yaitu to undertake public services in local government and environment to improve public appreciation and understanding of the profession and environmental system. Jadi bagaimana kemudian kita melihat public services ini di pemerintah lokal untuk memperbaiki lingkungan. Dan memberikan apresiasi terhadap profesinya kita. Nah, saya kira Kak Ira nanti akan bisa menyampaikan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar awal sebelum nanti dijabarkan lebih lanjut oleh kedua materi. Untuk kesempatan pertama, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Media untuk menyampaikan materi Ibu Media. Saya persilahkan waktu dan tempat. Selamat sore buat rekan-rekan semua. Selamat sore buat Pak Budi, Ibu Endang, kemudian Pak Firman, dan rekan-rekan lain. Saya berterima kasih sudah diundang untuk bisa hadir di acara ini. mendapatkan kepercayaan untuk sharing, mungkin saya mengatakannya lebih pada sharing ya, pengalaman apa saja yang kira-kiranya terkait dengan topik yang dibahas hari ini. Mungkin saya langsung boleh share sambil cerita, mungkin sambil saya share materi ya. Silahkan, silahkan Bu. Ya, baik. Jadi ketika saya diberi tugas untuk berkesempatan bercerita atau sharing pengalaman di acara sore hari ini, saya coba memaknai dulu kira-kira topik apa saja yang akan kita dalami atau kita bahas pada sore hari ini terkait dengan iflak kodetik yang sangat terkait sebetulnya dengan profesi yang kita jalani saat ini. Memang sangat betul topik ini harus kita bahas karena ini sangat terkait sekali dengan eksistensi atau keberadaan landscape architect dalam jangka panjang. Jadi kita melihatnya bukan hanya dari karya yang harus kita buat, desain yang bagus atau bagaimana kita harus tampil, tetapi bagaimana kita memikirkan faktor-faktor lain sebagai seorang profesional dalam menjalani tugas kita sebagai seorang landscape architect. Jadi memang dengan tiga topik ini saya coba membahas dan mengaitkan satu sama lain, karena menurut saya ketiga faktor ini memang satu sama lain akan berjalan berbarangan terus, akan saling terkait terus menerus selama kita masih menjalani profesi kita sebagai profesional landscape architect. Jadi betul memang kita akan selalu terkait dengan musyarakat dan klien kita, kemudian sesama tekan profesional karena kita tidak mungkin bekerja sendiri, kami atau kita akan selalu berkarya itu dengan dukungan sebuah teamwork yang sangat pastinya harus solid, sehingga kita bisa membuat sebuah target yang bisa menuju kepada sebuah karya atau hasil kerja yang diapresiasi nantinya oleh berbagai pihak termasuk masyarakat. dan bagaimana kita memahami atau memaknai atau peduli dengan wadah landscape yang dimana kita akan terjun, mengolahnya, menatanya sebagai seorang profesional. Nah, menurut saya sendiri, apakah kita sudah yakin dengan pilihan kita menjadi seorang landscape architect, profesionalitas itu harus selalu berjalan bersamaan, mengiringi kegiatan kita sebagai seorang profesional dalam landscape architect. Jadi, apa yang harus kita miliki sebetulnya? Menurut saya, sudah pasti pertama adalah kita harus punya passion atau antusiasme terhadap profesi arsitektur landscape itu sendiri, karena kalau kita tidak punya passion di situ, pasti kita tidak akan mau berjuang, mau bekerja keras, mau tetap konsisten selalu di dalam track kita sebagai seorang landscape architect. Jadi, passion atau antusiasme itu harus menjadi dasar utama. Nah, mau di awalnya mungkin baru sedikit-sedikit saja kenalnya, tapi lama-lama menjadi sayang, itu tidak apa-apa. Tapi setelah kita masuk, kita sudah harus yakin bahwa itulah pilihan kita, sehingga kita bisa langsung yakin dalam menjalani pengembangan ke depannya. Jadi, tidak tanggung-tanggung. Kemudian yang paling penting juga pastinya adalah kemampuan teknis kita sendiri selain kemampuan kita mengembangkan ide dalam menciptakan sebuah karya yang juga harus didukung oleh kemampuan bagaimana kita memanage kegiatan kita. Karena tanpa pengetahuan manajemen, kita hanya bisa mendesain, kita hanya tahu perkembangan teknologinya saja, juga kurang. Jadi, menurut saya tiga poin ini yang harus saling mendukung, sehingga kita bisa jalan dengan mantap, dengan stabil. Kemampuan berkomunikasi secara verbal maupun tertulis, itu menurut pengalaman saya itu ternyata juga sangat penting. Tadinya saya juga pikir, ah kita tinggal mendesain, kita berkarya, sudah oke. Tapi ternyata untuk membangun sebuah jejaring, itu harus dimulai dari sebuah kemampuan berkomunikasi. Artinya kita berkomunikasi bersama teman kerja juga, terhadap klien juga, terhadap istilahnya partner yang mendukung. Mungkin profesinya berbeda, tetapi akan terus terkait dengan profesi kita. Nah itu kita harus berkomunikasi secara terus menerus. Karena dengan demikian, orang akan selalu ingat dengan apa yang sudah kita karyakan atau kita hasilkan. Kemudian mereka juga akan selalu ingat tentang eksistensi kita, sehingga itu yang akan membentuk nantinya landasan dari perkembangan profesi kita secara jangka panjang. membangun dan mengembangkan kreativitas itu pasti sudah harus kita betuk juga. Karena itulah dasar dari pekerjaan kita, karena memang mendesain pekerjaan kita. Jadi kita mencari referensi atau melakukan kegiatan yang akan mendukung atau akan memperkuat kreativitas kita itu sangat-sangat perlu. Itu banyak-banyak yang bisa kita lakukan dengan mencari karya-karya Indonesia yang bisa menjadi inspirasi kita atau melihat figur-figur yang memiliki karya baik itu juga bisa memotivasi kita untuk bisa membuka atau menyusun sebuah target terhadap diri kita sendiri. Dan terakhir adalah menjaga atik dengan baik. Karena ini akan ada hubungannya semua dengan bagaimana kita membentuk diri kita, etika kita dalam berprofesi sebagai seorang profesional. Menjaga atitude itu artinya kita bersikap ketika kita sedang melakukan kegiatan kita sebagai profesional kepada senior, yang sudah tentu sebenarnya dengan atitude yang baik kita bisa mengambil keuntungan mendapatkan ilmu dari yang lebih senior. Tetapi kita juga memiliki atitude yang baik terhadap rekan seprofesi yang bekerja sama itu juga akan memudahkan kita dalam bekerja karena komunikasi dan sikap yang baik akan mempermudah atau membentuk ambience kerja yang membuat kita nyaman. Nah itu akan memunculkan dengan sendirinya kreativitas atau mendukung kreativitas kerja kita. Juga demikian kepada sikap kita terhadap misalnya pendukung-pendukung lain yang mungkin kita anggap sebelumnya tidak penting, tapi sebetulnya dia memegang kunci dalam melaksanakan atau menerjemahkan ide-ide kita menjadi realita yang bisa menjadi karya yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah faktor-faktor ini menurut saya perlu dipupuk, perlu dibangun, dan perlu dipelihara secara jangka panjang untuk membentuk diri kita sendiri sehingga kita akan menjadi seorang profesional yang paham akan etika, kode etik dalam bekerja selama mungkin. Inilah kurang lebih maksud-maksud dari poin-poin yang tadi. Karena masing-masing itu sebetulnya akan memiliki manfaat tersendiri. Jadi seperti ketika kita memiliki sebuah passion, sebuah kegiatan kita atau pilihan kita, pasti kita akan bersemangat terus dalam berprofesi atau berprestasi. Dengan demikian kita akan terpicu dan terpacu terus. Kemampuan berkomunikasi seperti saya katakan tadi, dia juga mendukung kita untuk bisa diterima banyak pihak dan menjadi modal dalam membentuk jaring yang terpanjang. Dan sudah saya buktikan sendiri sebetulnya selama 30 tahun lebih dengan melakukan itu, dengan sendirinya dia akan berjalan. Dia akan terbentuk, baik itu terhadap klien, rekan kerja, maupun sesama profesional. Sehingga kita tetap bisa berjalan beriringan dengan mereka dalam waktu yang lama. Kalau pengetahuan itu sekarang mudah, teknologi makin canggih, kita bisa mencari referensi dengan mudah, mendapatkan masukan-masukan baru, ilmu-ilmu baru juga dengan mudah. Nah itu mudah-mudahan teman-teman yang berprofesi sama, yang nantinya meneruskan generasi penerus profesi sebagai landscape architect, ini bisa lebih canggih lagi dalam mengembangkan ilmunya, mencari referensi, sehingga karya yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Karena menguasai pengetahuan itu juga termasuk harus paham akan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga karya kita menjadi valid, diterima dengan baik oleh semua pihak. Kreatifitas seperti tadi saya katakan perlu dipupuk terus. Mungkin ada pengalaman dari saya, kreatifitas itu ternyata banyak bisa digali atau ditimbulkan dari banyak hal. Dari kita mengembangkan hobi, kemudian kita, karena ada hubungannya dengan seni, pasti kalau transkip itu ada bagi juga kita nyinggung-nying sedikit dengan kesukaan akan seni, karena itu akan memancing kreatifitas kita. Akan keindahan itu pasti dia akan ke sana. Kemudian, tadi menjaga atitude, saling menghormati itu sangat penting, jangan sampai kita membuat sakit hati orang, terutama teman kerja, itu akan akan otomatis sesegera mungkin memutus sebuah jejaring. Jadi, sebaiknya semua itu dipukup dengan baik. Nah, kalau kita sekarang sudah berprofesi, kita punya tanggung jawab pastinya. Kepada siapa kita harus bertanggung jawab? Ini banyak pihak yang harus kita perhatikan, karena ketika kita sudah berani menjadi seorang profesional landscape architect, kita pasti akan bekerja untuk klien sebagai imbalannya kita harus memberikan pertanggung jawaban secara bisnis pastinya. Ada hitungannya, karena kita diberikan jasa, pasti kita punya tanggung jawab. kliennya bisa macam-macam, bisa pemerintah, swasta, private, atau masyarakat. Itu semua kita harus tekankan di dalam diri kita bahwa siapapun klien kita, kita harus punya tanggung jawab yang sama terhadap masing-masing. Karena itulah tugas kita sebagai seorang profesional. Nah, yang agak berat ini memang kalau kita mempertanggung jawabkan karya kita kepada publik. karena mereka lah sebagai sebagai penggunanya yang pasti mereka juga punya hak untuk menilai sehingga kita harus siap dengan segala sesuatu yang mungkin akan muncul atau akan dibahas, akan dikomentari, itu kita harus siap. Karena mereka macam-macam kalau publik itu ada sekarang. Ini apalagi yang namanya netizen masyarakat dengan sosial media itu berat banget. itu kita bisa bisa menerima berbagai komentar yang baik, buruk atas karya kita. Jadi secara mental untuk untuk zaman milenial ini kita harus lebih kuat secara secara mental dalam menghadapi kritik, masukan. Jadi kalau dapat masukan jangan terlalu cepat cepat kuas juga karena pasti di satu sisi akan ada yang memberikan kritik yang tidak positif. Tapi itu harus kita kemas lagi untuk membangun kita dalam berkarya untuk langkah selanjutnya. Masyarakat umum juga pasti akan memberikan komentar-komentarnya. Komunitas ini akan lebih spesifik ketika memberikan masukan atau komentar karena komunitas ini pasti punya sifat-sifat kegiatan yang khusus sehingga mereka juga menginginkan atau menuntut kita untuk memberikan karya yang memuaskan dari satu sisi yang dibutuhkan oleh komunitas. Tidak ada lagi yang biasanya sekarang organisasi non-pemerintah yang banyak juga bergerak di lingkungan kemudian di penataan kota sehingga kita juga harus siap dalam melakukan diskusi dengan semua pihak ini sehingga kita menyempurnakan terus apa yang kita kerjakan. Terakhir kita harus punya tanggung jawab moral karena apa yang kita olah adalah bumi ini bagian dari alam kita ini sendiri sehingga dengan kita punya tanggung jawab moral kita akan terus menyayangi akan terus peduli akan wadah atau apa ya namanya tempat kita berkarya ini baik itu dimanapun letaknya dia tetap akan menjadi bagian dari alam dan bumi sehingga kita harus tetap peduli terhadap segala tatamannya posistemnya tata udaranya tata air isinya kora-kora maupun tentukan bunuhnya sendiri yang mungkin kita bisa lihat dalam kegiatan kita sehari-hari ini sebagai profil dari permukaan bumi ini sendiri jadi tanggung jawab ini cukup berat karena kita harus harus bertanggung jawab kepada istilahnya pemakai pemberi tugas maupun wadah atau tempat yang kita kita otak-atik ini sehingga kita sadar bahwa kita punya batasan ketika berkarya kita harus ingat terhadap poin satu pertanggung jawaban secara bisnisnya secara karyanya maupun secara moral terhadap tempat yang kita otak-atik ini apa yang harus kita lakukan atau aktualisasi atau realisasi apa sebetulnya yang harus kita lakukan dalam menjaga kode etik sebagai profesional ini kita jangan ragu dalam terlibat dalam mencari opportunity pekerjaan yang bersifat bukan lokal lagi tapi global karena sekarang kan juga komunikasi bisa berlangsung secara secara daring di berbagai tempat sehingga komunikasi kita bisa kita buka awasan kita bisa kita buka dengan lebih lebar lebih leluasa bisa mendapatkan ilmu dengan lebih cepat pengalaman lebih cepat dan sangat sangat mudah saat ini dan dengan demikian kita juga harus diimbangi dengan update selalu teknologi dan informasi standarnya harus global karena kita sudah berani terjun sebagai profesional yang tingkatnya juga bukan hanya lokal secara global kita harus mengikuti itu terus standarnya standar internasional standar global karena dengan mudah sekarang kita sering bertukar ilmu dan bekerja sama dalam jaring yang lebih luas pekepekaan dalam desain harus kita asah terus karena kita akan menghadapi user yang berbeda-beda dari berbagai tempat bukan hanya di Indonesia mungkin kita bisa punya klien di luar Indonesia sehingga kita harus kenali betul bagaimana kulturnya bagaimana kebutuhannya sehingga kita bisa masuk ke dalam environment mereka nah untuk diri kita sendiri perlu ditekankan bahwa jika kita sudah berani terjun jangan ragu lagi bahwa kita harus terlibat langsung dalam pekerjaan kita mau susah mau senang mau gak enak kita harus tahu betul apa yang yang ada di dalam pekerjaan kita walaupun nanti setelah kita mantap kita bisa memilih kita mau terjun di bagian yang mana apakah desainnya saja apakah pelaksanaannya apakah hanya sebagai pendidik atau pengajar atau sebagai apa namanya ya pengawasan saja itu bisa saja tetapi ada langkah baiknya ada satu tahap dimana kita mengisi semua kebutuhan itu sehingga kita menjadi seorang profesional yang matang kita tahu betul kodetiknya atau bekerja seperti apa dan terakhir kenali terus kondisi lanskap lokal maupun global dengan kita dekat terhadap lanskap atau bumi ini kita akan menjadi peka juga dan kita tahu batasan kita dalam berkarya dan mengolahnya nah pengembangan sebagai profesional perlu terus dilakukan dengan dengan globalisasi ini banyak cara kemudahan yang bisa kita lakukan kemudian dengan perubahan budaya modern ini banyak sekali sebetulnya kegiatan yang bisa kita lakukan dengan lebih lebih mudah lebih santai tapi sebetulnya hasilnya sama banyaknya artinya berkomunikasi itu bisa lebih mudah tempat untuk sharing atau berbagi ilmu juga lebih banyak alternatifnya lebih mudah juga jadi kita bisa lakukan dimana saja menambah ilmu dalam seminar itu juga kita mudah lakukan kemudian mengikuti perkembangan teknologi juga bisa dilakukan dari satu tempat walaupun yang kita ajak berkomunikasi atau kita timba ilmunya ada di ada di belahan dunia lain banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan mudah pada saat-saat sekarang bekerja pun tidak harus selalu formal kita sekarang lebih banyak anak-anak milenial yang bisa bekerja sambil minum kopi istilahnya sekarang tapi sebetulnya apa yang dikerjakan kreativitasnya juga berkembang sama kemudian kalau bisa ikuti pendidikan formal lebih baik tapi bila belum ada kesempatan itu itu bisa dilakukan dengan mudah pada masa global seperti saat ini jadi jangan takut jangan ragu dalam mematangkan diri sendiri untuk bisa menjadi seorang profesional dan tetaplah menjaga attitude kemudian pengetahuan tentang berkomunikasi sehingga bisa melimbangi kita dalam berkarya itu akan menjaga kita atau bisa menjaga kita dalam memerihara jejaring dalam jangka waktu yang panjang itu dari saya semoga ini bisa memberikan tambahan pengetahuan atau tambahan informasi dalam membangun profesional profesional landscape architect yang baru yang bisa terus berkarya dan membangun Indonesia dengan lebih baik terima kasih terima kasih banyak Bu media atas presentasinya sebenarnya waktunya Ibu media ini masih panjang masih bisa 15 menit lagi kalau jadwal kalau memang masih ada kalau tidak nanti kita langsung lanjut ke yang Kak Ira ya saya lebih senang nanti mungkin lebih enak jadi bisa dua arah ya baik terima kasih ibu media ibu media saya kira tadi banyak sekali tips yang disampaikan oleh ibu media ya terutama ini buat kita terutama teman-teman para mahasiswa juga ya bagaimana kita melihat profesional arsitek profesional ini punya bicara tanggung jawab bicara tentang attitude bicara tentang sikap bicara tentang bagaimana kita kemudian berkomunikasi ya dan lain-lainnya itu tentunya menjadi dasar-dasar dari kita berprofesi karena tadi disampaikan kita tidak hanya bertanggung jawab kepada diri sendiri tapi kepada publik karena kadang kita dinikmati oleh publik komunitas juga bertanggung jawab terhadap alam gitu ya karena yang kita buat tentunya tidak mau bersentuhan mungkin jangan sampai kita ikut menambah merusak alam harusnya dengan resip arsitek tidak terjadi dan malah mungkin menambah baik kualitas lingkungan dengan hasil pekerjaan yang sudah kita lakukan saya tidak berpanjang-panjang akan menyampaikan memindahkan segera ke Kak Irak begitu ya materi yang akan disampaikan oleh Kak Irak ini tentunya berbeda dengan yang disampaikan oleh Bu Media tadi ini mungkin bisa saling melengkapi saya persilahkan Kak Irak waktu dan tempatnya waktu dan layar bukan tempat waktu dan layar baik saya ingin share screen ya Pak oke apakah sudah terlihat layar saya Pak sudah oke baik terima kasih Pak Firman untuk kesempatan yang diberikan saya akan mencoba melanjutkan pemaparan yang sangat penting tadi dari Bu Media terkait kode etik IFLA dan poin society and client itu nah sebagai awal dari sharing saya hari ini saya dan teman-teman panitia ingin mengetahui dulu apakah rekan-rekan yang hadir saat ini pernah mendengar tentang International Federation of Landscape Work Arsitektur dan juga AD ART Iali yang mengatur kode etik profesi Landscape nah polling akan muncul di layar teman-teman di layar saya juga mari kita isi dulu oke untuk pengisian polling ini tentu saja akan mendapatkan door price gitu ya kakak-kakak panitia ya selanjutnya topik ini adalah kode etik IFLA nomor 6 yang kemudian menjadi bagian dari anggaran dasar Iali bab 8 yakni kode etik arsitekt Landscape dan kaida tata laku keprofesian pasal 16 poin 1e yakni memberikan layanan publik kepada pemerintah setempat baik kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat maupun di negara lain dan kepada lingkungan sekitar untuk membantu meningkatkan apresiasi publik dan pemahaman tentang profesi arsitek Landscape jadi dalam sesi ini saya akan khusus membahas kerjasama seorang arsitek Landscape dengan klien dari pihak pemerintah mulai dari pemerintah daerah hingga luar negeri dimana berdasarkan The Landscape Institute dideskripsikan bahwa seorang arsitek Landscape bekerja dalam beberapa area yakni perencanaan Landscape perancangan Landscape manajemen Landscape dan ilmu pengetahuan Landscape ini juga sama seperti sharing dari Bu Medi tadi ya jadi sangat nyambung gitu ya nah untuk membahas kode etik dari lingkup kerja tersebut saya coba mengambil beberapa contoh kasus real dari Foss Studio Studio Landscape saya bersama Pak Firmansyah yakni beberapa proyek pemerintah dari skala internasional hingga daerah dimana kami selalu mencoba mempraktekan kode etik dan empat lingkup kerja tersebut tentunya sebagai proyek atau public services yang dilakukan dengan pemerintah kita perlu memperhatikan kesesuaian dengan memperhatikan dan melibatkan OPD-OPD terkait dan memastikan proses transfer atau tukar-menukar informasi selalu berjalan dengan tertib dan jelas sehingga kedepannya hasil kerjasama tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar oke mari kita bahas satu persatu mulai dari area of practice yang pertama yakni perencanaan landscape perencanaan landscape merupakan kegiatan pengembangan dan penerapan strategi kebijakan dan rencana untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan dalam perencanaan landscape ini dilakukan identifikasi dan penilaian terhadap kendala dan peluang mulai dari aspek ekonomi hingga sosial yang kontekstual terhadap landscape dalam perencanaan landscape terdapat beberapa jenis kegiatan jadi ini saya ambil empat diantaranya adalah menyiapkan dan memberi masukan terkait kebijakan dan strategi yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku kemudian membuat master planning menyiapkan rencana infrastruktur hijau dan mengelola mengkoordinasikan berkontribusi pada penilaian dan studi terperinci termasuk penilaian dampak lingkungan hingga survei karakter landscape selanjutnya adalah membuat master planning untuk skema pengembangan dan kegiatan regenerasi perencanaan selanjutnya nah kegiatan regenerasi ini biasanya berupa kegiatan peninjauan kembali baik regulasi hingga produk perencanaan yang biasa pemerintah lakukan tiap 5 tahun contohnya pada perencanaan master plan kawasan pemerintahan Musiraus Utara ini yang kami lakukan adalah membuat pentahapan perencanaan dan strategi persiapan regulasi dimana membuat master plan itu dibagi ke dalam dua tahapan yang kemudian tahapan ini digunakan sebagai landasan kegiatan perencanaan perancangan dan pembangunan yang akan dikerjakan selanjutnya jadi dalam master plan itu berisi peta-peta rencana sebagai dasar untuk penyusunan landscape jadi itu ada KDB ada KLB ada RTH kemudian nanti dari pengaturan ini kita bisa mengidentifikasi porsi antara area terbangun dan area tidak terbangun yaitu ruang hijau untuk landscape selanjutnya adalah membuat master plan ini untuk skema pengembangan dan kegiatan regenerasi yang tadi sudah saya sebutkan jadi kalau di dalam proyek ini kami membaginya menjadi dua tahapan begitu jadi master plan yang yang luasnya sekitar 168,5 hektare ini kami bagi menjadi dua kami sarankan kepada pemerintah bahwa untuk mengerjakan master plan seperti ini ya tentu saja perlu ada regulasi namun regulasi ini karena sebagai kebupaten klien yang baru begitu ya tidak setam-setam bisa langsung dilaksanakan jadi oke untuk bisa membangun ini atau menyelenggarakan pekerjaan ini kita membuat master plan dulu nah pola yang sama dilakukan untuk kasus-kasus sejenis di mana pemerintah sebagai klien masih belum memiliki peraturan tata ruang misalnya ini di kawasan pendidikan kampus institut teknologi ambon dengan luas 60 hektare yang pertama kami advise adalah membuat master plan yang terdiri dari peta-peta perencanaan mulai dari rencana blok kawasan hingga peta intensitas kawasan yang mempermudah proses perencanaan yang lebih detail jadi disini tentu saja kita akan bekerja sama dengan teman-teman dari planologi begitu ya jadi landscape itu bisa dengan skala planning juga nah kemudian kegiatan perencanaan selanjutnya itu adalah menyiapkan rencana infrastruktur hijau dan strategi implementasinya kegiatan menyiapkan rencana infrastruktur hijau dan strategi implementasinya ini kami lakukan dengan membuat rencana tata hijau kawasan tata hijau kawasan ini terdiri dari tata hijau antar bangunan kemudian ada tata hijau parkir ada tata jalur hijau ada tata ruang terbuka hijau dan tata hijau biru atau tata air kemudian peta-peta rencana tersebut akan dilengkapi dengan gambar skematik yang mempermudah klien untuk memahaminya sebagai contoh ini adalah pengembangan tata jalur hijau primer yang disesuaikan dengan hirafi jalan pada peta rencana yang sudah kita buat dalam proyek masterplan itu jadi bagaimana kita memperlihatkan ada jalur hijaunya kemudian ada jalur pejalan kaki ada jalur kendaraan dan kemudian ada drainasinya gambar-gambar seperti ini akan membantu klien kita terutama di pemerintahan untuk bisa membayangkan seperti apa nanti proyek atau perencanaan yang akan dihasilkan begitu pula dengan kawasan pendidikan rencana infrastruktur hijaunya dibuat kontekstual dengan kondisi fisik dan fungsinya yakni disitu ada iso sebagai hutan lindung jadi kita membuat tata hijau hutan lindung tata jalur hijau kemudian ada tata hijau ruang antar bangunan hingga tata hijau air terakhir yang terakhir dari landscape planning ini adalah kegiatan perencanaan landscape berupa mengelola mengkoordinasikan dan berkontribusi pada penilaian serta studi terperinci termasuk penilaian dampak lingkungan dan dampak visual hingga survei karakter landscape contoh kasusnya itu adalah kawasan agrowisata Tompobulu dengan luas kurang lebih 326,4 hektare awalnya klien kami ini yakni Pemkap Maros menyampaikan keinginan untuk mengembangkan kawasan Tompobulu ini status lahan di area perencanaan ini adalah pemanfaatan lain yang sebelumnya berstatus hutan produksi nah kemudian dengan misi dari proyek ini itu adalah mengembangkan sektor pariwisata dan sektor agro yang mampu memberikan kontribusi pada PAD membuka peluang usaha dan kesempatan kerja sekaligus berfungsi menjaga dan melestarikan kekayaan alam dan hayati kebetulan kawasan ini jauh dari mana-mana jadi aksesnya kurang bagus infrastrukturnya apalagi sangat minim tapi memiliki air terjun dan keindahan alam yang sangat tak ternilai gitu ya nah sebelum menentukan arah pengembangannya disini kami melakukan studi detail tentang kawasan perencanaan tersebut dari studi tersebut ternyata kawasan ini berada pada kondisi geologi yang khas sehingga saat survei ke lapangan itu kami sudah mengajak ahli geologi yakni waktu itu Almarhum Pak Budi Brahman Tio nah dari sini bisa kita lihat bahwa seorang asitek landscape itu perlu memiliki pengetahuan yang holistik pengalaman yang banyak namun jika perlu informasi yang lebih dalam dan lebih teknis yaitu harus mengajak ahlinya nah kalau teman-teman di kelas studio di kelas studio baik itu perencanaan maupun perencangan menyebutnya tahapan ini adalah set inventory yang kemudian akan dilanjutkan dengan site analisis dimana site analisis atau kajian perancangannya itu terdiri dari analisis topografi hingga visual nah kegiatan analisis seperti ini diperlukan oleh teman-teman kita di daerah atau di pemerintahan untuk membantu mereka sebagai pemerintah mengidentifikasi dan makin mengenal wilayahnya nah mulai dari potensi hingga dampak dari kegiatan perencanaannya tersebut sehingga dari kegiatan tersebut dihasilkan arah pengembangan perencanaan kawasan wisata terpadu nah kalau dalam konteks ini dia bisa terpadu dengan statusnya sebagai hutan produksi di setiap step yang dilakukan seperti yang sudah sampaikan tadi kita harus selalu melibatkan OPD terkait sehingga produk-produk perencanaan dapat selalu mendapat input yang benar sesuai dengan kondisi di lapangan walaupun kita misalnya ekspert pendidikan tinggi pengalaman kita banyak namun tetap yang akan lebih mengenal daerahnya itu adalah orang yang tinggal sehari-hari di situ oke area area of practice yang kedua adalah landscape design nah landscape design ini merupakan penataan spasial yang melalui proses holistik untuk mengembangkan solusi kreatif dari isu perancangan solusi design yang diimplementasikan harus kontekstual dan merefleksikan identitas dan kualitas area perancangan yang sekaligus memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan baik saat ini maupun di masa depan berkelanjutan dan estetis secara koheren nah dalam perancangan landscape terdapat beberapa jenis kegiatan nah ini saya pilihkan empat lagi untuk kita bahas yakni menghasilkan studi kelayakan penilaian lokasi dan konteks yang akan digunakan kemudian mengembangkan solusi desain hingga menentukan tanaman bahan konstruksi dan elemen lain seperti furniture landscape nya yang pertama itu adalah menghasilkan studi kelayakan hingga konteks untuk menyiapkan sarang dan rekomendasi tertulis terkait kebijakan dan peraturan nah contoh kasusnya adalah pengalaman kami saat membantu Pemprov Maluku untuk memilih lokasi untuk pembangunan Institut Teknologi Ambon saat itu terdapat empat alternatif daerah gitu ya nah kami melakukan penilaian dengan enam kriteria penilaian yakni disini ada aksesibilitas kemudian ada kebijakan dan potensi pengembangan wilayah ada kondisi fisik lahan hingga ke sosial budayanya dari kegiatan tersebut nantinya akan dilihat lokasi mana yang memiliki disini nilai yang paling tinggi itu jadi kita akan memberi rekomendasi itu berdasarkan data-data dan pertimbangan yang jelas tanpa ada konflik kepentingan tadi sebagai arsitek lanskap kita juga akan sering dilebatkan dalam pemilihan lokasi seperti tadi itu ya lokasi mana yang paling strategis yang paling nyaman pokoknya yang paling cuan nah dengan kepekaan kita terhadap atribut fisik atribut biologi dan atribut budaya suatu kawasan kita bisa lebih cermat dalam melakukan penilaian pada kasus perencanaan di Timor Leste ini kami berangkat dari isu kampus apa dan akan dibangun di mana jadi disini ada pilihan 4 kampus dan 4 distrik begitu ya tentunya dari kasus di proyek ini kita akan menyelesaikannya dengan studi kelayakan dan kegiatan FGD kekhususan dari proyek dengan pemerintah luar negeri ini adalah kita perlu beradaptasi dengan regulasi yang ada apalagi jika perencanaan dan perancangan yang kita buat ini memerlukan inisiasi terkait dokumen regulasi tata ruang tentunya diperlukan pemahaman yang lebih dalam terhadap kriteria penilaian bahkan regulasinya yang mana di sini sifatnya tidak hanya lintas keilmuan saja tapi juga lintas negara oleh karena itu kerjasama dengan teman-teman dari panologi rancang kota juga sangat dibutuhkan di sini selain dari teman-teman bioteknik sipil dan sebagainya yang membantu kita menyediakan data-data teknis atau fisik kawasan saat itu kami bekerjasama dengan pimpah minimi harga dari panologi ada Pak Dadi ada Bu Ida juga mungkin yang hadir saat ini ada Bu Keti juga jadi menurut saya ini adalah kolaborasi maut antara landscape dan panologi begitu ya saat itu ada Pak Firman Shah dan Pak Dian Heri juga ada Busri Hartati mungkin ada Busri Hartati juga di sini ada Mas Taruna dan Koseno yang merupakan anggota dari Iali nah kolaborasi kolaborasi seperti ini diperlukan agar kita dapat memenuhi ekspektasi klien untuk menghasilkan studi kelayakan dan penilaian lokasi yang bisa digunakan untuk menyiapkan rekomendasi tertulis terkait kebijakan peraturan dan juga kriteria perancangan yang kontekstual saya akan sharing sedikit salah satu dari empat politeknik tersebut adalah politeknik perkapalan di distrik Manasuto pada perancangan ini merupakan salah satu yang menantang karena secara fisik kondisinya sangat sulit mulai dari kondisi tanah topografi infrastruktur hingga di sini banyak buaya muara kalau bisa teman-teman lihat ini berbatasan langsung dengan laut jadi di sini tempat buaya muara yang gede-gede itu nongkrong tapi di sini kami bekerja sama dengan pawang buaya langsung Gusri Hartati dari Iyali Jabar dengan kehandalan rekayasa dan rekayasa lanskap kemudian rekayasa pengaturan vegetasi sukses kira-kira pengaturan lanskap kami di sini walaupun kondisi fisik ini sangat menantang namun lokasi ini direkomendasikan langsung oleh Pak Zanana dan memiliki nilai sejarah sebagai tempat persembunyian Frentilin pada saat itu dan terdapat batu keramat yang notabene sudah berjasa menjadi salah satu tempat persembunyian mereka nah di sini bisa saya jelaskan lagi bahwa tadi yang kita yang tadi sudah saya jelaskan itu menilai dengan kriteria-kriteria tertentu kemudian harus jelas skor penilaiannya kemudian ketika masuk unsur yang seperti ini kita harus lebih peka dan yaudah berarti kita harus menyediakan bagaimana sih rekaya salanskapnya agar master plan ini atau perancangan ini bisa dilaksanakan dengan baik selanjutnya melihat kondisi seperti itu ya tentu saja kita harus mencari dan kemudian memberi rekomendasi mulai dari rekaya salahannya kriteria lahannya seperti apa hardscape-nya bagaimana softscape-nya bagaimana yang kemudian bisa menjawab tadi itu isu fauna di situ ya ada buaya muara di situ nah kemudian ada juga isu dari batu keramat yang kalau teman-teman lihat di sini segede lapangan basket gitu ya nah isu itu juga ya kita juga harus gak cuman teknis aja ya berarti ada ada unsur-unsur mistis juga tuh yang kita harus masukkan di sini bercanda-bercanda nah selanjutnya adalah mengembangkan solusi desain dan penyusunan proposal terkait preliminary design biasanya pekerjaan-pekerjaan yang konteksnya proposal preliminary design ini diharapkan oleh klien agar kita bisa bergerak dengan data yang sangat terbatas ya sehingga asumsi-asumsi berdasarkan pengalaman kita itu sangat dibutuhkan saat mengerjakan proposal desain Bandara Lagaligo ini yang ada di Selawesi Selatan kami bekerja dengan data dari studi literatur dan kemudian dari studi literatur itu membantu kami membentuk asumsi untuk mengerucutkan solusi perancangannya jadi solusi perancangannya itu ya dari kriterianya seperti apa prinsip perancangannya itu seperti apa tadi itu kadang kita kekurangan data kadang juga kita kebanyakan data kemudian kebanyakan data kebanyakan pendapat dan keinginan dari klien sehingga kita itu dituntut untuk membuat alternatif desain namanya juga public services untuk kepentingan masyarakat yang beragam ya gak apa-apa kita buatkan kalau kata Pak Firman ini berat nih dilan aja gak akan kuat nih biar kita aja yang ngerjain seperti pada pekerjaan di sungai penuh jambi ini kami mencoba membuat desain landscape yang mengakomodir berbagai keinginan walaupun hasilnya seri ternyata di akhir jadi ada satu tim yang pengen ini kemudian ada di sisi lain ada pengen yang seperti ini nah akhirnya kami membuat desain baru yang diiterasi keempat mungkin atau kelima yang bisa merangkum semua keinginan masyarakat itu desain landscape yang dihasilkan itu karena kita ingin bahwa pekerjaan ini bertujuan untuk menciptakan landmark kota yang sekaligus dapat mengelestarikan kawasan kawasan ini sebagai warisan budaya disitu warisan budayanya adalah batik sehingga perlu mengeksplorasi cultural heritage-nya hal ini juga sejalan dengan misi landscape arsitek untuk membantu meningkatkan apresiasi publik dan pemahaman tentang profesi arsitek landscape yang lebih luas jadi gak cuman berkebun atau menyarankan vegetasi apa tapi kita juga harus kemudian menggali lebih dalam lagi terkait cultural heritage selanjutnya kegiatan dalam landscape design ini adalah menentukan tanaman hingga furniture landscape landscape baik softscape maupun hardscape perlu dirancang khusus custom dan kontekstual jadi tiap daerah itu yang kita rancang memiliki isu yang berbeda jadi mungkin suhunya beda kemudian cultural heritage-nya beda sehingga kita perlu merancangnya kontekstual tadi tapi tetap memiliki unsur firmitas utilitas dan venusitas sebagai contoh disini perancangan gerbang utama kawasan perkantoran pemerintahan kabupaten Musiraus Utara jadi gerbang ini merupakan bagian awal dari koridor jalan utama menuju kawasan perkantoran yang tadi saya jelaskan sebagai di landscape planning begitu ya nah lokasi ini itu berada tepat di jalan nasional lintas tengah Sumatera sehingga desain gerbangnya harus eye-catching dan menjadi landmark bagi koridor yang terlihat dari jauh jadi sebagai satu bagian dari koridor lintas Sumatera sehingga saat itu tanaman-tanaman yang kita pilih harus eye-catching dan tentunya sesuai dengan lingkungannya sesuai dengan lingkungannya itu berarti secara tidak langsung akan mempermudah perawatannya begitu ya begitu pula dengan materialnya mulai dari gerbangnya sampai ke pagernya kita sebagai seorang arsitek landscape perlu melakukan survei juga terkait ketersediaan material yang ada misalnya karena misalnya daerah ini kan di remote area jauh dari mana-mana kita juga harus bisa memperkirakan metode untuk mendatangkan material-material tersebut hingga ke benchnya juga perlu kita perhatikan kemudian kegiatan yang terakhir dari landscape design ini adalah menyiapkan gambar DED untuk mendukung proses tender dan implementasi di lapangan salah satu skill arsitek landscape yang paling penting adalah membuat gambar kerja agar perencanaan dan perancangan yang dibuat dapat diaplikasikan di lapangan gambar DED ini tentunya harus didukung dengan gambar perspektif dan modeling yang ikut membantu visualisasi dan konstruksi di lapangan jadi di luar kita di luar kita arsitek teman-teman yang lain itu belum tentu bisa membayangkan secara dua dimensi jadi tiga dimensi itu sangat dibutuhkan untuk lebih bisa menvisualisasikan konsep-konsep kita nah dokumen DED itu harus mudah dibaca dan dimengerti terutama untuk klien sebagai pemberi tugas dan kontraktor sebagai pelaksana tugas apalagi kalau pekerjaan kita berada di area pengembangan baru remote area dimana disana pengalaman dan pengetahuan terkait kegiatan konstruksi gambar kerja itu tidak mungkin tidak semaju dengan kita yang sudah biasa bekerja di kota begitu ya oke selanjutnya landscape public services itu area yang selanjutnya ini adalah landscape management nah pengelolaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa landscape dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan user secara efektif dan bertanggitan seorang arsitek landscape perlu memperhitungkan bahwa landscape dapat diperlihara dan dikelola secara efektif serta memberikan solusi berbasis pengelolaan yang kontekstual dengan kondisi landscape dan user itu sendiri nah aktivitas dalam management landscape ini terdiri dari mengelola proyek dan kontrak memberi nasihat tentang pertimbangan manajemen dan pemeliharaan hingga memberi advice tentang kepatuhan terhadap kebijakan yang relevan yang dapat saya simpulkan selama berprofesi untuk manajemen landscape ini terdiri dari dua skema manajemen yang bisa kita lakukan yakni manajemen administrasi pekerjaan yang terdiri dari inisiasi proyek hingga serah terima hasil pekerjaan dan manajemen substansi mulai dari programming hingga ke perancangan spasial nah untuk menjabarkan manajemen pekerjaan public services ini public services proyek-proyek dengan pemerintah mungkin saya mengambil contoh tesi saya yakni kawasan geowisata kar sama ramang yang kami mulai itu dari tahun 2013 ketika saya lulus S2 nah bermula dari isu potensi dan tantangan kebutuhan yang ada di lapangan kemudian pertemuan informal dilakukan untuk meng-follow off kesadaran kami terhadap adanya kebutuhan tersebut saat itu pada pertemuan informal itu kami membahas manfaat dari kasih saya untuk pengembangan kawasan khas ini yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan Pak Bupati saat itu terkait kebutuhan keinginan dan potensi yang beliau lihat juga kemudian setelah mengidentifikasi hal tersebut kami melakukan kunjungan lapangan bersama melihat kesesuaian kondisi lapangan dengan rencana dan diskusi yang sudah kami lakukan saat itu saya didampingi oleh Bu Ida dari Panologi untuk bisa merencanakan kira-kira ke depannya itu kita akan melakukan pekerjaan atau planning yang seperti apa setelah mengidentifikasi hal tersebut setelah melakukan kunjungan lapangan dan melihat kesesuaian dengan rencana selanjutnya kami membuat kesepakatan dalam bentuk MOU yang ada di foto ini adalah MOU kami dengan pemerintah Kabupaten Tanatoraja saat itu setelah selesai dilegalisasi setelah ada kontraknya kemudian kami lanjutkan dengan pelaksanaan pekerjaannya itu dimana pelaksanaan pekerjaan ini terdiri dari mengurus administrasi pekerjaan hingga substansi pekerjaan substansi pekerjaannya itu kita kemudian akan membentuk tim kerja yang berisi tenaga ahli yang sekiranya kita butuhkan untuk mewujudkan itu tadi diskusi-diskusi awal dan mimpi-mimpi awal dari Kabupaten nah yang terakhir ini adalah landscape sains dalam landscape sains arsitek landscape mengaplikasikan keahlian atau bidang keilmuan yang dimilikinya baik itu ilmu lingkungan ekologi sejarah hingga desain spasial kegiatan yang dilakukan akan berfokus pada riset dan analisis hingga peningkatan kualitas landscape dari penelitian landscape ini akan dihasilkan berupa expert advice nah ada empat juga yang saya pilihkan di sini aktivitas-aktivitas yang bisa kita sebagai seorang arsitektur landscape lakukan diantaranya adalah evaluasi signifikansi efek dan usulan ameliorasi proposal perencanaan kemudian melakukan penilaian dan kajian yang lebih dalam hingga memberi saran tentang kebijakan dan strategi dalam setiap proyek yang kami kerjakan terutama di Fast Studio kami berusaha untuk selalu memberi muatan ilmu pengetahuan dan semangat kebaruan hal itu penting untuk membuat selain tim kita sustain juga klien kita itu akan sustain karena melihat bagaimana keseriusan kita untuk menerjakan proyek tersebut jadi menerapkan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kode etik arsitek lanskap salah satu proyek sains atau penelitian jadi murni penelitian yang pernah kami inisiasi dan kerjakan adalah kajian lanskap budaya dan arsitektur Toraja sebagai basis pengembangan wisata warisan budaya di Kabupaten Toraja Utara dalam penelitian ini kami melibatkan bidang ilmu ada lanskap disini ada Pak Firmansyah ada Bu Sri Hartati dan juga saya selanjutnya ada bidang ilmu sejarah kritik dan teori arsitektur itu ada Bu Indah dan saat itu asistennya adalah Nita dan juga planologi ada Pak Petrus Natalifan kegiatan riset ini bermula dari diskusi untuk mengembangkan kariwisata daerah sebagai wisata minat khusus jadi diskusi-diskusi informal yang sering kami lakukan dengan pemerintah daerah nah kemudian disitu dihasilkan bagaimana kita bisa menghasilkan suatu wisata minat khusus tentu saja untuk menjadi minat khusus itu harus memiliki muatan edukasi sehingga diperlukan riset untuk objek wisatanya itu sendiri riset yang dilakukan untuk penelitian cultural landscape ini meliputi kajian landscape budaya ada kajian arsitektur tradisional juga sehingga dapat menjadi suatu objek wisata minat khusus yang memiliki nilai edukasi jadi sebagai basic untuk pengembangan informasi-informasi yang bisa disajikan kepada wisatawan riset ini dilakukan dengan mengidentifikasi atribut landscape budaya baik yang intangible dan yang tangible yang tentunya harus kontekstual dengan tujuan sebagai objek wisata landscape cultural misalnya untuk atribut intangible terdiri dari land use and activities ada pattern of special arrangement dan ada cultural tradition ini nah atribut atribut ini dihasilkan dari proses survey dan studi literatur juga yang mana harus sesuai dengan item-item yang bisa dijadikan sebagai objek atau informasi kepada wisatawan hasil dari riset ini akan berupa bagaimana cara menyajikan informasi tersebut bagaimana menyajikan objek wisata tersebut kepada wisatawan dan hal apa yang bisa dipromosikan jadi untuk melakukan step marketing selanjutnya itu bisa memanfaatkan dari penelitian ini sehingga bisa meningkatkan kualitas dari objek wisata itu mungkin sebagai salah satu penutup juga jadi seorang landscape arsitek itu memiliki area kerja yang sangat kuas dan menuntut pengetahuan dan skill yang holistik sehingga perlu bekerjasama dengan berbagai disiplin ilmu kemudian dalam berpraktek seorang arsitek landscape harus patuh bahkan memberi usulan terhadap peraturan-peraturan baik yang bersifat kebijakan batasan desain hingga etika dalam berprofesi kemudian yang terakhir nah ini mungkin pecinta drakor udah senyum-senyum nih ya seperti opah hong dusik ini jadi seorang arsitek landscape perlu memiliki pengetahuan yang luas dan berbagai macam skill berbagai 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 skill tersebut bisa didapatkan dari pendidikan di magister arsitektur landscape ITB salah satunya yang saat ini dibuka di semester ganjil dan semester genap nah proses belajar mengejar proses mencari ilmu tersebut juga didukung oleh IALI jadi di IALI itu para mahasiswa bisa menjadi anggota IALI sebelum berpraktek nanti di IALI juga mahasiswa akan diberikan ilmu diberikan ilmu kemudian diberikan link cara berprofesi itu seperti apa dan informasi informasi lainnya nah yang selanjutnya bisa ketika sudah ada alamannya sudah ada kemudian ilmunya sudah ada bisa dilegalkan dalam bentuk sertifikasi kealian IALI nah mungkin demikian Pak Firman presentasi dari saya terima kasih oke terima kasih banyak Kak Ira pertanyaan pertama itu Mas Kiswa Jurusama tadi yang terakhir ya gak penting pertanyaannya oke nanti semua orang datang ke daftar di ITB kalau ada masiswa yang itu oke terima kasih banyak ini yang disampaikan oleh Kak Ira sudah cukup lengkap gitu ya untuk mencoba memberikan gambaran gitu kepada kita apa yang dilakukan oleh seorang resmi paket profesional dalam berbagai jenis pekerjaan atau kegiatan yang memang tercantum di dalam tadi sumber yang disampaikan lima kegiatan atau area lingkup ke area yang memang bisa dilakukan oleh seorang luka arkitek dari planning sampai ke sains gitu ya karena itu saya lihat kalau kita melihat tadi ya apa yang dijelaskan panjang lebar luas dari Kak Ira tadi itu nyambung sekali dengan yang disampaikan terakhir di media tadi ya continuing education tadi ya kekembangan provinsi secara berkelanjutan jadi tidak pernah ada kata berhenti untuk belajar gitu ya even itu di profesi even kita sudah semakin tua gitu ya semakin senior kami atau kita pun terus belajar karena yang dihadapi itu selalu berbeda-beda konteks itu selalu beragam apalagi tadi yang dilihatkan oleh Kak Ira bagaimana di beragam area beragam daerah punya kekhususan masing-masing dan setiap pemerintah daerah itu ingin menampilkan atau mendapatkan yang kebaik dari sisi langsapnya mereka juga dan ini tentunya untuk mengenalkan bagaimana profesi kita gitu ya profesi respekt saya kira itu penting juga jadi saya ingat itu Pak Ira tadi sampaikan yang di sungai penuh itu kami itu hanya mungkin dua orang diantara sekian serah apa mungkin 10-12 dosen planologi gitu ya jadi kami ikut rombongan itu kerjaan kami satu diantara sekian kerjaannya para dosen planologi ada Pak Iwan Pak Boy Marhum Prof Sugiyato Pak Joko gitu ya tapi begitu kami memberikan materi yang berbeda tentunya tanggapannya itu berbeda mereka antusiasis berbeda dan disitulah kita bisa jadi di setiap proyek kegiatan kita bisa mengenalkan profesi kita ada orang yang memang tadinya belum tahu oh ternyata ada profesi yang kita bisa kerjakan itu adalah sesuatu yang mereka juga butuhkan dan tentunya ini kemudian dihargai juga oleh teman-teman profesi lainnya jadi akhirnya saya ingat persis waktu itu Pak Ibang dia dosen senior di planologi TWK itu dia sangat bahagia karena kampung halaman itu kemudian terlihat cantik terlihat ya karena belum dibangun dengan apa yang kita tampilkan yang selama ini mungkin beliau juga tidak bisa bayangkan akan bisa seperti itu jadi itu sebagai sebuah kesimpulan kesimpulan awal begitu ya dari dua materi ini bahwa apa yang dicampaikan oleh Kak Ira adalah sambungan atau kalau kita mau berkaca dari yang sudah disampaikan oleh media itu sangat sambungan oke saya ingin membuka diskusi ini ya ini siap-siap ke Ibu media dan Kak Ira mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan saya mencapai dulu ya dari awal sambil melihat para preserta saya kira hari ini cukup ame begitu ya ada 107 peserta begitu mudah-mudahan ini sambutannya dan pertanyaannya juga banyak juga begitu mungkin yang pertama ini oke ini mungkin bertanya kepada keduanya gitu ya kedua materi pertama dari Muhammad Nur dari UNISMO kelas 5B waduh Assalamualaikum Wr. Wb Ibu selamat sore mohon izin saya atas nama Muhammad Nur dari Universitas Mawadiyah Makassar Pakai Rambo Pasukan ini Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur ingin bertanya bagaimana cara menyikapi jika ada arsitek langsung yang perancangannya tersebut merusak alam sekitar waduh serius pertanyaan saya persilahkan dulu ini untuk menjawab ke Ibu Media ini pertanyaannya seperti ini katanya Ibu Media ya pertanyaannya jadi adanya adanya perancang yang rancangannya malah merusak ya nah berarti ini jawabannya tadi kalau sempat ikutin yang saya tampilkan pertama berarti perancangnya belum 100% menjadi profesional karena tiga unsur tadi yang saya sampaikan di awal ada yang terlupa kelihatannya bahwa tanggung jawab dari tiga tanggung jawab baik itu terhadap karya kemudian terhadap publik atau user terhadap si wadah kita dimana kita berkarya terhadap bumi ini ada yang terlupa jadi ada baiknya melakukan review lagi review kembali kita tidak tidak berhak langsung menyalahkan tapi sebaiknya kita memberi masukan bahwa dan mengingatkan sesama profesional itu tadi yang saya katakan kita harus punya attitude juga jadi alangkah tidak elok bahasa zaman sekarang kan gitu ya tidak elok kalau kita sesama profesi atau kita sesama profesional biarpun bukan landscape architect misalnya ketika teman kita anggap teman mereka harus kita anggap teman teman seprofesi jadi ketika ada sesuatu yang kurang tepat komunikasi tadi poin komunikasi yang kita gunakan komunikasi yang baik dengan attitude yang tetap sopan kita sampaikan bukan langsung menghujat langsung mencelak tapi kalau kita harus begitu tahu ada yang kurang tepat kita hubungi kita ajak diskusi sehingga perancang ini menjadi tahun oh iya berarti ada yang terlupa nih dari desain saya jadi yang harus dilakukan adalah membuka 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 wawasannya membuka diri si perancang ini untuk mau menerima masukan memang saya juga ngadepin seperti itu bahkan ada saya profesional profesional yang memang sudah terlalu kuat percaya dirinya sehingga kadang-kadang dia lupa bahwa itu tadi ketidakseimbangan antara ketiganya tanggung jawabnya ada yang hilang satu terhadap publiknya suka lupa tapi dia lebih berkeras diri bahwa dia harus menghasilkan sebuah karya yang dilihat oleh orang banyak bukan digunakan ya tapi dilihat itu beda antara dilihat dengan dinikmati merasa orang yang menggunakannya itu memang merasa bermanfaat itu kadang-kadang suka berbeda jadi itu yang harus dibenarkan atau dibenahi bukan dibenarkan dibenahi keseimbangan antara tiga poin itu harus dibenahi supaya teman-teman kita yang sudah terlanjur salah langkah nggak 100% pastinya ada yang benar hanya ada yang terlupa aja itu yang kita kita ingatkan kembali dengan cara-cara profesional juga jadi kita ajak banyak diskusi memang nggak bisa sekali saya juga mengalami itu akhirnya menjadi teman sekarang di teman kerja jadi harus ada berkali-kali kita ajak dalam diskusi kadang-kadang berdebat karena kita punya visi mungkin agak berlainan pendapat pasti orang berbeda-beda tapi yang kita ingatkan kembali adalah itu tadi prinsip-prinsip kita sebagai profesional tanggung jawabnya apa saja sehingga sedikit demi sedikit akan sadar akan mau terbuka dan mau berdiskusi bahwa oh iya ada yang terlupa dari yang saya buat padahal emang udah bagus karyanya idenya cemerlang tapi kalau misalnya ada yang tertinggal itu tadi ada satu pihak yang terugikan apalagi kalau misalnya tadi dikatakan bahwa rancangannya malah merusak alam bukan hanya satu pihak banyak pihak yang akan terugikan nah itu yang yang tugas kita juga sebagai profesional untuk bisa mengajak berdiskusi kembali teman-teman seprofesi dengan attitude yang benar dengan cara komunikasi yang benar di forum yang benar juga itu yang yang harus memang susah susah-susah enggak kita sudah terbiasa itu bisa terjadi jadi ya kadang-kadang lebat-lebat sedikit adu argumentasi itu biasa nanti akan ketemu sendiri satu pemikiran karena kita merasa bahwa kita satu profesi jadi kalau sudah sama-sama merasa satu profesi kita akan saling membantu satu sama lain untuk sama-sama menghasilkan sebuah karya jadi memang ego itu kadang-kadang muncul yakin jadi percaya dirinya over itu pasti manusia ya manusiawi jadi itulah tugas kita tadi kembali ke kode etik itu salah satunya itu tadi dengan kita selalu mengingat kunci-kunci kita sebagai profesional jadi kita bisa menahan diri juga dan bisa mengajak atau mengingatkan teman-teman untuk kembali kepada tanggung jawabnya karena sebagai profesional itu yang paling berat adalah tanggung jawabnya gitu kurang lebih dari saya seperti itu terima kasih nasib media sangat menginspirasi buat kita bahwa sampai ke legu media ya tidak ada yang sempurna ya bu ya semua orang juga pernah melakukan kesalahan bahkan tadi disampaikan sudah senior pun tadi ya karena kepedean begitu ya lupa gitu ada ada yang lain sebenarnya mungkin tadi ya lebih tahu dan perlu diingatkan gitu ya mungkin tadi disampaikan bu media cara mengingatkannya ya bu ya yang memang perlu hati-hati itu ini salah satu tugas kita salah satu tugas kita sebagai profesional juga oke 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 ya ini kami di kelas ini mungkin buat teman-teman juga kalau kami di kelas biasanya begini juga bu media kami membahas kasus terus kami membagi ini mahasiswa itu melihat dari sudut pandang yang berbeda begitu jadi begitu kasus itu dianggap salah seperti yang sampaikan bu media kan salah itu kan dari sudut pandang mana begitu kan ya harus dikaji dulu dikaji dulu jadi ada yang jadi coba dari sisi pemerintah dari sisi tadi disampaikan bu media user dari sisi klien dari sisi si perancangnya sendiri begitu ya sehingga kita bisa dapat gambaran lengkap kadang-kadang nih apalagi zaman sekarang ya mudah sekali kita melakukan gajemen gitu ya ya sosial media ya padahal siapa tahu dibalik itu sebenarnya ada sebuah proses yang memang harus dilalui dan menyebabkan itu tidak bisa terjadi secara ideal gitu ya tidak ideal karena ada prosedural ada proses yang terpat ada masalah anggaran panjang panjang sekali panjang sekali prosesnya yang membuat kita juga harus melihat itu hati-hati gitu ya salah dan benar itu jadi relatif gitu ya jadi perlu kita lihat sebagai sesuatu yang utuh tadi ya terima kasih kum media ini kak Ira mau ikut jawab atau tidak cukup pak dari yang senior-senior yang tua apa yang senior oke saya coba pertanyaan kedua ya ini yang kedua itu dari Zainal Yazid Assalamualaikum Wr Wb selamat sore perkenalkan nama saya Zainal Yazid dari komunitas MAP Kreatif saya ingin bertanya apakah seorang aspek lanskap hanya bisa mengerjakan pekerjaan lanskap seperti taman atau taman wisata apakah bisa mengambil proyek lain selain perkenalkan lanskap nge-rebut jatah orang nih dan apakah harus mengikuti sekolah profesi untuk menjadi anggota IALI dan apakah persyaratannya sama dengan IALI wah ini pertanyaannya ada yang buat para ini tadi saya lihat-lihat ada Kang Deddy ada Om Rahman kita tanya aja sama para KN tapi kira-kira nanti ini ada yang terkait dengan itu ya silahkan ini coba Kak Ira dulu deh pertanyaan pertamanya tadi tuh seorang aspek lanskap bisa mengerjakan kegiatan lain selain taman boleh ngambil kerjaan panologi Kak Ira berani jadi kalau misalnya kita lihat bisa mengerjakan atau tidak tentu saja mungkin bisa tapi seperti presentasi yang saya sampaikan tadi kita tuh harus membentuk suatu tim karena ilmu kita nggak akan cukup jadi kita nggak bisa dengan ego kita oh bisa kok saya bisa gini saya lulusan arsitektur juga saya bisa mengerjakan ini saya pernah melihat gambar atau produk-produk perencanaan produk-produk RTBL RDTR mungkin begitu yang dimaksud oleh Zainal ini sebagai orang yang dihubungin oleh klien mungkin kita bisa begitu ya tapi kita perlu memberi pengertian juga kepada klien kita jadi kita harus menghargai profesi-profesi yang lain gitu ya oh iya bisa kita seperti tadi contohnya untuk pekerjaan musirawas itu jadi kami sebagai klien manager gitu ya dari klien kemudian klien itu menghubung kami sebagai seorang arsitekt landscape nah disitu kita harus membentuk tim tim yang kemudian terdiri dari mulai dari ada planologi kemudian ada set engineering di planologi itu kan akan ada banyak keilmuan juga akan ada transportasi nah tentunya kita ya itu harus menyerahkan kepada ahlinya tapi harus kita leader kita pimpin dengan baik nah apakah hanya pekerjaan taman taman atau taman wisata saja jadi kalau seorang arsitekt landscape itu tidak semata-mata sebuah taman taman saja gitu ya jadi bisa juga ke membuat sebuah programming dan penelitian tadi contoh-contohnya memang banyak taman atau taman wisata tapi yang tadi juga kan ada proyek untuk merancang dan merencanakan kampus kemudian ada kawasan pemerintahan juga mungkin nah disitu kita bisa masuk ke dalam hardscape dan softscape-nya jadi misalnya hardscape itu sendiri juga bisa berupa bangunan mungkin saya membantu menjawab yang untuk IALI juga ya Pak silahkan pengurus IALI jabat jadi kalau untuk mengambil profesi IALI ini sekolah profesi itu mungkin selain pengalaman kita juga harus sebagai lulusan arsitektur lanskap kira-kira cuma begitu aja sih Pak jadi sekolahnya ya memang harus yang sejalan juga itu dilakukan tapi kalau tadi ya kalau mahasiswa masih mahasiswa menjadi anggota ya tidak masalah begitu ya waktu tapi dia untuk menjadi seorang profesional tentunya dia harus lulus dulu punya didrinya dulu kemudian tadi punya keserotan yang memang dipenuhi apakah sama dengan IAI kurang lebihnya sama begitu ya kalau saya lihat ya kita yang mengalami ini Bu Media mengalami saya Kak Ira waktu mengambil certified itu ya itu memang harus seperti itu sama dimana-mana kalau profesi memang harus melalui proses itu karena tadi ya yang sampaikan Bu Media tanggung jawabnya itu untuk mengatakan bahwa kita bertanggung jawab kita harus bersertifikat Bu Media mau menjawab juga mau bantu menjawab juga menambah Mas Zainal ini tertarik kelihatannya ya sama profesi landscape perlu dipukul perlu dikasih umpan-umpan yang menarik supaya lebih tertarik ke profesi saya cuma mau memberi iming-iming cerita aja jangan salah kalau misalnya arsitek landscape yang pertanyaannya apakah hanya bisa mengerjakan pekerjaan landscape seperti taman-taman misalnya wah itu cuma sebagian kecil aja masih banyak yang bisa dikerjakan mulai dari studi analisis master plan designing desain aja kayak Mbak Ira cerita desainnya bisa macam-macam master plan macam-macam malah saya berhubung sudah sangat tua sudah sangat senior pernah mengalami yang tidak terduga saya diberikan tugas membuat atau membantu tim untuk menyusun sistem computerized untuk monitoring sebuah proyek dan mereka memang membutuhkan tenaga kita siapa yang yang nyangka coba dapat tugas kayak gitu saya juga belajar jadinya dari teman-teman IT yang oh berarti faktor penilai adalah ini 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 supaya bisa masuk menjadi sebuah program penilai harus dimasukkan lagi faktor ya saya gak ngerti ya ada slash apa dot apa nah itu yang dengerin mereka tapi dengan demikian kita menjadi tahu menjadi belajar bahwa ilmu kita ini memang dibutuhkan diperlukan oleh banyak banyak kalangan yang ada hubungannya dengan bagaimana membentuk landscape yang sustain itu tadi apalagi sekarang orang makin sadar dengan adanya bubble warming kemudian iklim yang berubah kita akan kembali berpikir bahwa benar-benar harus harus mengembalikan itu semua menjadi seimbang sehingga mereka mulai menoleh ke kita profesi kita untuk ikut terlibat dalam mengembalikan kesempurnaan atau kestabilan kembali landscape dunia ini secara global bukan hanya Indonesia tetapi secara global jadi banyak sekali kesempatan kerja belum lagi nanti yang kata Mbak Ira terlalu sudah jelaskan kita bisa masuk ke profesi management jadi managing developing jadi banyak yang bisa kita pilih dari profesi arsitektur landscape oleh karena itu sudah pasti kita butuh belajar di jalurnya menjadi benar-benar seorang profesional di dalam bidang arsitektur landscape itu tambahan dari saya terima kasih terima kasih media ya menambahkan dari ibu media sedikit kalau rekan-rekan sempatkan membaca begitu ya di Ipla itu Ipla juga sudah mendefine yang namanya profesi arsitekt landscape itu apa begitu ya tadi disampaikan oleh ibu media itu sangat luas begitu ya dari tadi area praktisnya sudah disampaikan oleh Kak Ira juga tadi ya dari mulai planning sampai ke apa science gitu dan setiap bidang itu setiap sub itu ada kegiatan kecil lainnya itu kalau kamu terlihat di Ipla definisi tentang arsitekt itu luas sekali dan selalu ada bicara tentang tadi ya pendidikan gitu ya dan science jadi kita itu memang dianggap harus terus mengembangkan ilmuwan karena tadi yang dihadapi tadi yang dihadapi itu selalu berkembang selalu bertambah dengan keterlibatan juga unsur bahwa yang kita rancang itu banyak melibatkan orang dan mungkin tadi ya disampaikan banyak melibatkan tenaga ahli lain jadi mustahil kita bekerja sendiri tanpa melibatkan teman-teman jadi kita anggap itu adalah teman-teman yang membantu kita atau sebaliknya kita membantu teman-teman tadi agar tadi yang disampaikan tidak merusak alam karena mungkin dari kepentingan kita lah yang tadi ingin merawat alam tadi yang membuat cara berpikir engineer lain jadi berubah berbeda mudah-mudahan seperti itu saya lanjutkan pertanyaan dari Reddy ini masih seorang Bu Hira banyaknya di kelas saja di di sini di kelas selamat sore perkenalkan saya Reddy terima kasih untuk pengaparan materi yang sangat jelas dan lengkap mohon izin untuk pertanya seperti yang kita ketahui pengadaan komponen yang mendorong konsep sustainable misalkan seperti water atau retention atau green rule kebutuhan area yang besar atau biaya konsumsi dan manajemen yang besar pertanyaannya bagaimana respon dari asefek landscape apabila dari klien merasa keberatan dengan pengadaan komponen landscape tersebut dengan alasan seperti di atas sedangkan apabila disandingkan dengan kode tiki poin 3 terkait landscape environment dikatakan bahwa desain diharuskan untuk mendukung prinsis sustainable manajemen udara and landscape generation terima kasih wah ini ini kayaknya harus bu media dulu ya jawab ya teknik komunikasi ini silahkan bu media baik kalau untuk menjawab pertanyaan ini ini kembali ke paparan saya yang tentang mendalami dahulu untuk menjalani profesi ini mendalami dan mengisi ilmu kita secara teknis dan cara kita berkomunikasi dengan sejawat yang seperti katakan dari Pak Firman sejawat itu tidak semua dalam teamwork itu landscape arkiteks semua jadi kita setiap bekerja ada berbagai disiplin ilmu jadi ketika menghadapi klien yang langsung berkeberatan itu kemungkinan karena belum detail apa yang kita sampaikan kemudian kita belum memberikan opsi karena dengan kita berdiskusi dengan sejawat dari profesi lain terutama teman-teman engineer infrastruktur kita bisa mendebatkan ilmu lebih banyak opsi apa yang kita bisa berikan kalau kita memang benar-benar ingin menciptakan desain landscape yang sustain dan kita di posisi atau lokasi itu benar-benar membutuhkan pengelolaan zero runoff atau recycling water management itu dengan pembuatan detention pond atau retention pond karena bentuk detention pond atau retention pond sendiri tidak hanya harus membuat kolam terbuka sekarang banyak bentuk yang bisa kita buat dengan bikin longsopon membuat lagi istilahnya modular tank itu dengan teknologi teknologi baru itu kita bisa memperoleh opsi dan bisa dihitung nilainya sehingga klien bisa yakin bahwa dia bisa mengeluarkan investasi berapa dan bisa mendapatkan apa itu namanya saving apa namanya itu uang lagi masa depannya dengan perhitungan dengan value engineeringnya kita berikan kepada mereka nah kalau kita sudah memberikan lengkap biasanya klien atau wakil lain akan berhitung juga oh saya akan sadar bahwa dengan mengadakan ini saya punya keuntungan apa di 10 tahun mendatang 5 tahun mendatang dengan saya mengeluarkan dana segini kerugian saya 5 tahun mendatang 10 tahun mendatang dia bisa hitung sehingga dengan demikian saya yakin dia akan memilih sebuah opsi dari opsi-opsi yang kita berikan karena dengan kita memberikan penjelasan apalagi dengan kondisi saat dunia saat ini dia akan tahu akan sadar juga bahwa ketika dia menolak mentah-mentah hal itu dia pasti tidak akan memperoleh keuntungan dari segi investasinya dia di masa 5 tahun mendatang misalnya dia tidak menolak detention pond peijit pasti akan terhambat investasi dia akan tertunda kemudian dia baru bisa ngitung lagi oh saya akan pilih opsi yang bisa tetap di atasnya saya membangun ruang-ruang yang bisa saya jual berarti saya akan memilih opsi A tapi kalau saya murah hanya membuat kolam di atasnya tidak bisa membuat apa-apa yang bisa saya jual tidak bisa menjual menjual itu bukan menjual space aja ya tapi visual itu mempunyai nilai investasi juga dan kalau kita membuat value engineering yang lengkap pasti klien itu akan dengan sini akan berhitung juga dan dia akan mengerti opsi-opsi yang kita berikan dan pasti akan memilih salah satu gitu dari saya ya baik terima kasih banyak Bu Media yang saya lihat tadi dari jawaban Bu Media memang menunjukkan bahwa kita itu tadi harus bekerja dengan orang lain dan memperlihatkan mungkin Bu Media bahwa tidak melihat dalam jangka pendek biasanya kan yang itu melihat jangka pendek mahal murah jangka pendek tapi jangkanya panjang dan tadi tidak profit benefit juga tadi ya visual dan lain-lain juga perlu dipertimbangkan jadi selain berbicara jangka panjang juga melihat dalam konteks yang lebih luas begitu ya toh dari sana pun sebenarnya dia menanamkan investasi tadi yang disampaikan Bu Media tapi dia mendapatkan hasil yang lain yang mungkin belum tentu dia bayangkan bisa didapat jadi yang kita usulkan tadi ya tentu tadi ya hitungan-hitungan engineering kali engineering tadi itu diperlukan supaya proses memahaminya itu lengkap dari kliennya tadi ya terima kasih Bu ini menambah wawasan buat teman-teman jadi jangan kalau kalau langsung ditolak jangan langsung baper gitu lah ya tapi kita kita ditolak itu bertahan dulu kita harus mencari solusi mana yang kemudian bisa kita berikan opsi opsinya karena kita berpikirnya juga kan yang mencoba mencari yang terbaik tadi dari apa yang sudah kita berikan oke terima kasih pertanyaan nomor tiga ini ya ternyata banyak yang nanya tapi teman-teman muridnya Bu Ira itu wajar dia nanya ke Bu Medria aja eh Bu Media aja nih kalau Bu Ira nanti di kelas aja gitu ya Bu Ira atau mau menambahin Kak Ira mungkin saya menambahin sedikit aja ya Pak dari sudut pandang anak muda nih Pak enggak jadi mungkin kita sebagai seorang wawasan itu kan memang membawa misi untuk prinsip kita itu adalah Sustainable Management and Landscape jadi jangan kalau tadi Pak Firman bahasanya jangan cepat baper ya jangan cepat menyerah gitu ya kita harus tetap bukan bertahan dalam artian ngotot-ngototan tapi kita harus membawa alternatif kemudian membawa proposal dalam tanda kutip jadi kira-kira untung dan ruginya jadi kita berusaha mengikuti pemikiran klien kita ini mungkin dia berpikir untung ruginya oke kita akan mencari alternatif mungkin memang yang kita bawa saat ini saat ini agak enggak make sense nih dengan hitungan-hitungannya enggak cuan gitu ya menurut dia enggak cuan oh enggak cuan nih kamu nah kita harus datang untuk membawa alternatif lagi yang baru dimana disini kita tunjukkan dulu kita itu ada misi untuk memang menyelesaikan masalah yang kemudian kita juga ingin melihat masalah itu dari sudut pandang klien dan kemudian kita akan menghasilkan solusi yang ya itu tadi untuk menerapkan prinsip sustainable management and landscape gitu ya nah kalau mungkin pengalaman saya dengan Kak Luna saat ini gitu ya kebetulan klien kami Pak Firman Shani jadi jadi kita memang ketika landscape itu kita bekerja dengan klien yang punya sudut pandang berbeda jadi kita tawarkan alternatif misalnya pekerjaan landscape untuk master plan ITB Cirebon gitu ya nah untuk ITB Cirebon ini kita membangun embung di situ jadi di situ sama Kaluna ini bolak-balik nih kira-kira permasalahan klien kita itu kalau yang ini adalah permasalahan untuk pentahapan pembiayaannya kita bolak-balik tuh akan bikin pentahapannya yang akhirnya bisa meet dengan keinginan dan kebutuhan kliennya tentu saja tidak yang kita hasilkan itu tidak sekali jadi dan harus diterima oleh klien nah itu mungkin yang sering kita hadapi di lapangan ketika arsitek-arsitek itu atau arsitek landscape itu sudah merasa kondang gitu ya jadi akhirnya jumala tuh oh gak bisa saya gak mau membuat alternatif saya gak mau disalahkan atau membuat alternatif itu kemudian menjadi sesuatu yang tabu gitu ya nah mungkin sekarang kita harus lebih terbuka pemahamannya dan sistem bertahan itu bukan defensif jadi ketika ketika kami sebagai team landscape di ITB kampus Cirebon itu dengan Kaluna waktu itu ada isu jadi ini bangunan-bangunan yang buat tuh arsitek-arsitek kondang dosen-dosen kami ini dulu jadi sama Kaluna tuh kami sebagai arsitek landscape kita membuat suatu strategi untuk bagaimana kita bisa meyakinkan kepada senior-senior kita kepada orang tua-orang tua kita itu bagaimana supaya bisa bukan merubah ya tapi menyesuaikan desainnya dengan visi landscape yang kita inginkan dimana yang kita inginkan itu bukan karena selera tapi ya itu tadi supaya bisa lebih sustain yang kemudian berefek atau berdampak yang sangat panjang jadi mungkin nggak akan kita rasakan sekarang tapi kemudian akan berguna di masa yang akan datang mungkin begitu Pak dari saya terima kasih jadi tadi RAB-nya bisa turun eh nggak tanyaan klien lempar Kaluna oke kita lanjut ke berikutnya pertanyaan dari Kevin selamat sore saya Kevin melihatannya 9 juta ingin bertanya kepada Kak Ira perihal mengenai regenerasi regulasi yang berlaku di satu daerah sebagai landasan perkembangan kawasan apakah dapat berpengaruh terhadap perubahan karakter teras kita kawasan perencanaan tersebut terima kasih silahkan Kak Ira ini mungkin tadi terkait dengan dokumen-dokumen pemerintah kayak RTRW RDTR yang perlu diperbarui setiap 5 tahun untuk berpengaruh terhadap perubahan mungkin harusnya berpengaruh menjadi perubahan yang lebih baik karena kita bisa melihat sesuaian dengan konteks saat sekarang jadi saat dilakukan review 5 tahunan itu dari review-review itu tentu saja selain ada informasi-informasi yang berkembang kemudian ada perkembangan perkembangan kota isu-isu kota dan kemudian perkembangan ilmu pengetahuan harusnya bisa merubah karakteristik area perancangan karakteristik daerah itu ke arah yang lebih baik dan lebih kontekstual mungkin begitu dari saya Kevin oke terima kasih kak Ira ini masih banyak kayaknya nah ini berikutnya ya masih bisa jadwalnya oke selamat sore ini dari Anissa di Andini Andina Anissa selamat sore ibu kak sebelumnya terima kasih presentasinya saya Anissa yang bertanya pada kasus penelitian kawasan terutama yang berkaitan dengan bidang langsat kita sering menemukan masalah terkait kurangnya koordinasi antara pihak infrasi terkait contohnya miskomunikasi antara pemerintah dengan kontraktor pelaksana atau asit tetangkapnya asit telangkap sebagai perancang terkadang tidak dilipatkan lagi ketika membangun pembangunan proyek dilakukan hanya kontraktor pelaksana saja sehingga hasil penelitian tersebut kurang maksimal bahkan banyak yang tidak sesuai standar prosedur bagaimana tanggapan dan strategi ibu dalam mengatasi permasalahan ini bangga saya persilakan ibu media dengan pengalamannya ibu bagaimana biasanya seperti ini ya makasih kasus yang dialami mbak Anissa ini memang sering terjadi dan terus terang saja saya sendiri masih belum 100% bisa memberikan jawaban yang memuaskan karena pekerjaan yang terkait dengan instansi itu akan banyak sekali runutannya banyak sekali batasan-batasan secara prosedural regulasi kebijakan itu sangat sangat berpengaruh sehingga ini memang kasus yang sering terjadi pada satu saat rencana tidak terlibat lagi tapi proyek langsung dijalankan itu sering terjadi karena banyak faktor proyeknya juga mengejar anggaran harus terserap kemudian harus selesai pada tanggal tertentu yang sudah dijadwalkan dan sudah dilaporkan di awal sehingga sering terjadi proyek langsung dijalankan secara langsung nah memang kita sering tidak puas itu saya juga sering mengalami bahwa akhirnya kita kecewa itu betul bahkan orang kadang-kadang menilai terutama yang di media sosial menganggap bahwa tanggung jawab kita sebagai perencana ini memang kasus yang kadang-kadang membuat baper sih terjadi juga baper karena kita bingung mau kemana lagi kita sudah tidak bisa mengadu tapi akhirnya dengan pengalaman yang sudah-sudah akhirnya kita tetap kita berpegang ketiga faktor tanggung jawab itu tadi bahwa kita sudah menjalani tiga itu belum terhadap klien sudah terhadap publik sudah atau belum kepada bumi ini sudah atau belum kita bikin penilaian sendiri sehingga kita mengurangi rasa stres kita rasa baper kita dan kita yang penting kita membuat penilaian tertulis sehingga ketika ada audit misalnya kalau dibilang instansi memang harus hati-hati jangan sampai ikut ketarik ke libat karena saya pernah pengalaman saya tau-tau dipanggil polisi jadi itu pengalaman juga jadi emang kita harus siap dengan membuat catatan kalau kita tetap tertip jadi tetap kita kaedah tadi kita jalanin aja jadi kita sudah sesuai kita jalanin aturan kita sebagai profesional kita tulis aja semua kita rangkum kita dokumentasikan sehingga ketika terjadi sesuatu kita tetap bisa bertanggung jawab karena yang paling penting sebagai profesional kita tetap harus bertanggung jawab atas apa yang kita buat atau kita susun atau kita rancang jadi apabila nanti di hasil perlaksanaan yang tidak sesuai standar kita bisa memberikan penjelasan bukan argumentasi penjelasan bahwa apa yang kita lakukan sebagai profesional sudah kita lakukan sampai poin sekian tapi poin selanjutnya kita tidak dilibatkan kita laporkan secara resmi jadi mengurangi rasa baper dan kecewa yang ada tapi memang kalau kasusnya seperti itu mau diterima harus mau harus diterima saya kira tadi penting yang saya ini kan berisau dari ibu media tadi adalah bagaimana kita melakukan dengan penuh tanggung jawab dan memang tanggung jawab kita terbatas ya kalau memang kita dilibatkannya hanya pada tahap desain kemudian tadi pada tahap konstruksi selama waktu desain itu kita sudah menyelesaikan tanggung jawab kita tadi saya kira tadi kita tidak akan kebawa-bawa dan begitu kita terbawa kita sudah bisa menunjukkan bahwa yang kita buat ini sudah sesuai bahwa pelaksanannya berbeda itu adalah hal lain yang mungkin memang di luar tanggung jawab kita dan konsekuensinya memang tidak ada pada kita yang penting sebenarnya sepertinya itu ya supaya kita juga tadi ya pertama ya pasti baper ada karena karya jadi rusak yang terjadi tidak sebagus yang kita bayangkan yang tidak sesuai yang kita inginkan tapi kemudian bahwa tanggung jawab kita itu kemudian sudah hilang sudah lepas terkait itu karena oh itu bukan lagi bagiannya kita kecuali tadi kita yang dapat kesempatan tadi disampaikan seperti dia ternyata sudah proses kita dipanggil diminta untuk menjelaskan mungkin ada yang kontraktor tidak mengerti kemudian kita jelaskan itu kita dapat kesempatan untuk proses itu itu sebenarnya kalau kita biasanya menyenangkan ya mendapatkan kesempatan itu supaya karya kita itu terbangun sesuai keinginan saya kira itu saya mengutip ini aja apa ya untuk pertanyaan ini tadi saya kan juga pandemnya Pak Baskoro Tejo Arsitek Kondal juga di Arsitek sebagai kuliah Arsitektur beliau itu selalu di kelas itu bercerita tentang karyanya dan segala macam dan di akhir beliau selalu berbilang saya saja ya kan beliau kan lebih senior dari kita semua gitu ya saya saja 60% karya saya terbangun sesuai dengan desain saya saya sudah senang 60% bagi saya itu waduh gawat juga ya ya tapi katanya 60% dari ide awal itu kemudian dilaksanakan sampai kemudian selesai ternyata tidak sama ya bagi saya itu sudah senang daripada berubah sama sekali katanya dan itu seringkali terjadi di kita dan memang sudah di luar tanggung jawabnya kita saya kira supaya enggak baper Bapak senior saja sudah bilang kita jadi ikut tenang yang itu sudah mengalami apalagi kita kurang lebih seperti itu proses baik baik Kak Ira mau menambahkan kalau tidak ini soalnya bu dan Kak cukup ya cukup nanti Anissa nya baper enggak ya Ferina eh bukan Ferina cuma mengingatkan Ardi Raksa selamat sore nama saya M.A.P. Raksa sebelumnya terima kasih atas materinya izin bertanya bagaimana sistem kontrak kerja arsitek landscape pelayan karena luasannya bisa besar sekali wah luasannya besar nilainya gede gitu ya maksudnya gimana media Kak Ira silahkan menjawab Kak Ira Kak Ira Ibu duluan Bu jawab jadi ini kaitannya sistem kontrak kerja harus terlanskap ke klien karena luasannya bisa besar sekali nah ini yang perlu jadi kalau kita proses ketika kita diundang untuk tender atau diundang secara langsung oleh calon klien untuk mengerjakan atau diberi tugas merancang landscape biasanya yang kita lakukan kita membuat proposal dulu dari proposal itu kita jelaskan apa yang kita tawarkan dari kan kita harus ngobrol dulu dengan klien ketika diundang kita ngobrol banyak dulu ngobrol brainstorming sehingga kita tahu apa yang dibutuhkan klien apa yang kita sanggup lakukan apa yang tidak kira-kira kita bisa bekerja sendiri atau kita harus menyusun tim dari berbagai profesi apa saja itu di awal kita sudah harus mencatat itu sesuai dengan keinginan klien itu kita membuat proposal jadi kita disitu proposal mencantumkan kira-kira ide awal kita adalah seperti berikut sesuai yang diinginkan oleh klien kita bikin saja proposal ide kita awal saja seperti apa kita tuangkan lalu kita buat hitungan kalau mau menjadi seperti ini calon klien diberitahu bahwa profesi yang harus terlibat bukan hanya landscape harus ada infrastruktur struktur asitek ME itu ditulis saja semua sehingga dengan porsi itu kita bisa hitung dan kita bisa batasi lingkup kerja kita apa teman-teman kita apa kemudian jangan lupa luas ini seluas kedalaman servicesnya atau luas ukurannya itu mesti kita tentukan juga kita tentukan luasan yang sanggup kita kerjakan atau ditugaskan itu seberapa kemudian idenya kita seperti apa dan kurang lebih pekerjaan yang akan kita lakukan apa saja kita tulis di dalam proposal itu nah dari proposal itulah kita baru bisa mendapat jawaban nanti dari calon klien bahwa yang dibutuhkan oh cuman ini kok dan saya setujunya ini 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 arahannya diberikan oleh dia itulah yang nanti akan menjadi dasar pembuatan kontrak kerja jadi kontrak kerja itu akan dibatasi dan diikat oleh proposal yang kita ajukan sendiri yang kita tawarkan kepada pada klien jadi servicesnya apa layanannya apa lingkupnya apa kita harus perjelas dari kita sendiri dulu sehingga klien juga tahu bahwa oh berarti tim ini sanggupnya mengerjakan ini kalau misalnya kita tidak sanggup jangan maksain lebih baik kita bilang kita mereferensikan ada tim KBC lagi nih yang bisa mendukung yang bisa ibu hire atau bapak hire dalam proyek yang sama jadi jangan misalnya jangan boleh kemaruk juga daripada kita kemaruk hasilnya jelek malah jadi tidak profesional lebih baik kita fokus kepada kemampuan kita profesi kita dan kita merangkul profesi lain untuk bekerja sama dengan kita dalam satu proyek yang sama tidak apa-apa karyanya bisa menjadi karyanya bersama atau kalau mau berani sudah sanggup menjadi leader jadilah leader dalam menuangkan ide-idenya gitu terima kasih terima kasih terima kasih banyak tipsnya dan pesannya jadi jangan kemaruk kalau memang tidak bisa jangan diambil kecuali mengajak teman-teman yang lain timur harus timur kalau timurnya bagus jadi sustain juga jangka panjang oke Kak Ira tapi sebelumnya Kak Luna ini waktunya masih ada masih cukup atau masih sekitar 10 menit lagi berarti Pak untuk tanya oke baik terima kasih saya suka keterusan nggak ingat waktu Kak Ira silahkan Kak Ira mau menambahkan mungkin kalau dari saya akan melihat dari sudut pandang proyek-proyek pemerintah mungkin ya Pak jadi kalau biasanya sistem kontraknya itu kita sudah ada pilihan ya kalau di pemerintahan itu lebih jelas gitu ada swak lolat ada ada tipenya ada tipe 1 tipe 2 tipe 3 nah kalau yang saya jelaskan tadi dari yang landscape management itu seperti yang sudah disampaikan Bu Medi juga jadi memang kita selalu bermula dari diskusi gitu ya diskusi skupnya itu seperti apa kemudian sampai ke kedalamannya mau seperti apa luasnya seperti apa nah disitu pasti akan ada proses tawar-menawar jadi misalnya Ardi ditawarkan mau nggak kamu mengerjakan dengan luasnya 500 hektare tapi ternyata yang memberi pekerjaan cuma punya dana untuk 100 hektare gitu ya nah itu juga Ardi sebagai seorang arsitek landscape harus bisa hitungan tuh ke kliennya oh iya saya bisa dengan dengan angka segini saya bisa menyelesaikan produk yang segimana jadi kita jangan menjanjikan sesuatu yang terlalu besar yang nggak sesuai itu kenapa karena sebagai etika profesi juga tuh karena mungkin memang belum diatur gitu ya red kita sebagai seorang arsitek landscape tapi jangan kita harus bisa menakar diri kemudian menakar teman-teman kita kemudian juga melihat perkembangan yang ada di dunia profesi ini jadi jangan sampai kita jadinya terlalu murah gitu ya jadi jangan sampai kita jadi arsitek yang murahan juga jangan juga yang terlalu mahal tapi kalau di proyek pemerintah ini biasanya sudah ada pagu anggarannya berapa dan kemudian skupnya apa nah disitu nanti kita harus menyesuaikan lagi dengan biasanya sebagai arsitek landscape di profesi ini kita dihargainnya dalam tanda kutip itu seperti apa nah sistem kontraknya bermacam-macam ya Ardi kalau sistem kontrak itu dan berdasarkan pengalaman saya yang belum terlalu lama ini sistem kontrak itu bebas ya bebas tapi kalau dari pemerintah itu pengen ada ikatan dengan institusi nah itu untuk penunjukan-penunjukan langsung sementara kalau misalnya penunjukan langsung untuk ke perorangan atau langsung ke konsultan atau kontraktor itu harus diadakan lelang jadi misalnya dengan nilai di atas 500 juta itu harus diadakan lelang sebenarnya peraturan-peraturan kontrak itu kalau kita lihat di dokumen-dokumen atau peraturan-peraturan pengadaan itu sudah ada yang mengatur kontrak tersebut demikian Pak Firman terima kasih kesempatannya terima kasih Kak Ira ini sebenarnya ada dua pertanyaan gitu ya terakhir tapi kayaknya pertanyaan yang ini aja dulu pertanyaan bertanya balik lagi menjadi raksara menjadi seorang arsitek langsap daripada saya salah jawab saya mengundang ini opa Rahman opa Rahman apakah monitoring opa Rahman karena kalau biasanya saya nanya Om Pak Dian ini karena Pak Dian kayaknya lagi di hutan opa Rahman sekarang panggilnya opa panggilnya satu panggilnya dua nih Pak satu dua apa tadi apa tadi sorry akhirnya muncul arsitek lanskap kondang kita opa Rahman ada yang menanyakan gimana sebenarnya menjadi seorang arsitek lanskap itu prasyaratnya kalau menjadi ini ya kemudian kegiatannya apakah misalnya ini saya bacakan aja ini yang spesifik kalau kita produk penelitian kajian di luar desain atau perencanaan seperti misalnya regulasi rekomendasi pengelolaan kawasan dapat menjadi prasyarat menjadi seorang arsitek lanskap mungkin tadi juga ada pertanyaan juga bagaimana caranya menjadi arsitek lanskap di Iali apa lagi mikir bisa jawabnya makanya saya lempar om rahman ini bu medy punten masa ini nih dikerjain sama om firman biar saya nggak tahu mesti jawab gimana jadi 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 pertanyaan itu adalah kalau pekerjaan pekerjaan di luar dari kebiasaan pekerjaan pekerjaan di luar pekerjaan reguler kita gitu kali ya maksudnya ya produk penelitian kajian di luar desain atau perencanaan regulasi atau rekomendasi kalau itu sih biasanya saya nggak pernah mendapatkan tipe yang seperti itu tapi bayangan saya kalau saya dapat tipe yang seperti itu sebetulnya rada mirip dengan proyek biasa kalau saya menteritnya yang kita kerjakan itu kan perlu waktu berapa lama kita bekerja perlu apa aja jadi saya ngitungnya biasanya dari situ sesimpel itu punten karena nggak bisa jawab dengan baik karena nggak pernah dapat proyek yang seperti itu jadi saya mah proyeknya yang straightforward straightforward aja lah kalau ada sedikit-sedikit yang rada-rada menyinggung kira-kira agak menerabas etika gitu ya mending saya enggak yang ringan seneng aja kalau firman mungkin deda nanti pendekatannya ya mungkin ya terima kasih Om Rahman eh Opa Rahman soalnya dia sekarang korea jadi kurang lebih mungkin dari media ingin menyampaikan ini karena kita lihat ada sebuah kegiatan lain ini pertanyaannya kayaknya keinginan untuk menjadi seorang arsitek landscape ini kelihatannya oleh karenanya menanyakan apabila yang sudah dikerjakan oleh beliau ini Andrea ini bidangnya bla 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 ini tadi apakah bisa menjadi prasyarat menjadi seorang arsitek landscape gitu kan nah ini sayangnya yang tidak diceritakan latar belakang pendidikan awalnya apa gitu nah ini ini yang sebenarnya terkait nih kalau misalnya dijelaskan bisa bisa tahu jadi bisa dijawab gitu karena sebenarnya kalau misalnya tentang studi tentang pengelola rekomendasi itu sebenarnya bisa menjadi salah satu bidang kerjanya arsitek landscape juga cuman ini apakah kaitannya menjadi seorang arsitek landscape ini apakah kaitannya mau mengajukan sertifikasi atau mau baru mau masuk mendalami profesi arsitek landscape nah ini kurang jelas sih ini nih saya juga agak susah jawab gitu Pak baik-baik terima kasih Bu jadi kalau bidang yang tadi disebutkan pekerjaannya saya juga sepakat dengan umur media bisa bagian dari kegiatan kita tapi kan tadi ada prasyarat lain ribetnya serangan dikelas yang bicara sekolah begitu ya ya itu ya wajar lah ya kalau kita bicara gitu kalau kita mau masuk ke bidang tertentu background pendidikan kita itu memenuhi syarat atau tidak baru kita bicara tentang pekerjaannya bicara pekerjaan tadi skupnya bisa seperti disampaikan kairan dari mulai desain sampai desain planning sampai ke sains penelitian juga seperti yang diperlihatkan karena bisa jadi kita dalam posisi membantu orang-orang yang membuat kebijakan terkait dengan bidang kita seperti itu jawabannya rasanya sudah cukup banyak ini yang kita coba jawab waktunya sudah habis kayaknya tapi ini banyak yang perlu disapa-sapa juga ini karena sudah lama tidak ketemu ada tadi saya mau nyapa Om Rahman nyapa Mang Agus Suriat Majakumah Adamang atau Agus gitu ya yang lain-lain ini saya lihat juga dari yang lain itu banyak ada juga apa ini tadi ini ya begitulah banyak sekali yang bisa hadir saya terima kasih banyak ini hadir di acara ini teman-teman juga dari profesi dari para senior juga saya kira hadir tadi saya lihat di forum ini gitu ya di kuliah ini mudah-mudahan apa yang kami sampaikan saya kayaknya tidak perlu banyak menyimpulkan ini karena tadi yang disampaikan oleh Bu Media dengan Kak Ira tadi saling sambung menyambung dan kira dalam sebuah konteks edukar profesi itu sangat baik gitu ya karena semuanya bisa dilihat sebagai sesuatu yang sangat terbaik antara dua minimal dua poin yang tadi disampaikan oleh Ibu Media dan Kak Ira saya kembalikan ini ke Kak Luna sebagai MC maka Kak Luna terima kasih baik terima kasih Pak Firman terima kasih Ibu Medi dan Kak Ira juga Pak Rahman tadi yang ikut menjawab materinya sangat menarik ya kemudian pertanyaannya juga banyak Alhamdulillah perutnya bisa terjawab semua mungkin nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut di luar forum ini juga bisa mungkin ya karena sebagian juga mangsu mungkin sebagian juga buah dari Kak Ira selanjutnya kita lanjut ke sesi foto dulu ini kebetulan juga kita ini ada ini ya ada Pak Agus juga Pak Agus terus ada banyak juga ya yang dosen-dosen yang ikutan masih ini sekarang kalau ada 86 partisipan 4 halaman mungkin bisa dinyalakan kameranya kemudian juga dari Panitia tolong disiapkan untuk foto bersama ya dengan Haikal mungkin Haikal bisa memandu dipersilahkan kepada Haikal baik terima kasih Kak Luna sebelum melakukan sesi foto diharapkan kepada semua setelah untuk menyalakan kameranya oke sepertinya sudah semua jadi sesi foto akan dilakukan dalam 4 kali tag mengingat antusiasme yang sangat tinggi pada acara kuring kali ini baik langsung kita mulai saja tag foto yang pertama baik 1 2 3 oke kemudian lanjut tag yang kedua 1 2 3 oke lanjut tag yang ketiga 1 2 3 baik tag yang terakhir 1 2 3 baik sudah semuanya terima kasih kepada peserta kecara kecara kurik saya kembalikan ke Kaluna masih di silent Kaluna oh iya maaf terima kasih Haikal untuk sesi fotonya juga terima kasih kepada para peserta yang sudah menyalakan mudah-mudahan fotonya bisa diambil dengan baik semua nah selanjutnya ini kita ada acara kuis ada acara kuis dan door price nya jadi siap-siap mungkin yang berminat untuk mendapatkan hadiah bisa mulai bersiap-siap dengan kuis nya selanjutnya akan dipandu oleh operator dari kuis jadi mungkin dari panitia dengan jumlah yang mungkin bisa diambil alih silahkan di layar mungkin sudah ada ini sudah ada tertera bagaimana untuk mengikuti kuisnya juga di mungkin bisa dibaca juga di kolom tab mulai kuisnya pandu pandu jadi para peserta bisa mengklik link yang ada di chat kemudian mencatumkan kode kuisnya seperti yang tertera di layar 43 8 707 kemudian diharapkan supaya mencantumkan nama lengkapnya saat mengisi kuis supaya bisa terdeteksi dengan baik kita bisa lihat di layar ini mungkin ada 38 serta berarti yang ikut ya sehingga sehingga Terima kasih. 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 Terima kasih.